Melanjutkan, Wang Chen bertanya sambil tersenyum setelah mendengar analisis Sun Yifan. Semua orang di kerumunan itu menajamkan telinga dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Tanpa ragu, Sun Yifan kini telah menjadi penanggung jawab dan penasihat militer klan Wang di kota Laut Hitam. Analisisnya unik dan akurat. Situasinya memang tidak menguntungkan. Dalam keadaan seperti itu, manusia gila, yang berteriak-teriak ingin membunuh, menutup mulutnya. Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar kata-kata Wang Chen. Ada kurang dari 20 orang di keluarga Wang. Di kota Laut Hitam, Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit telah dihancurkan, tetapi masih ada sekitar selusin vaksi. Di antara mereka, ada sekitar 80 atau 90 orang di antara 6 vaksi tingkat menengah. Sedangkan sisanya, jumlahnya sekitar 20 hingga 30. Mereka bukanlah ancaman. Meski begitu, jika kita memaksa masuk, kita pasti akan mendapat serangan balik. Jika mereka bergabung, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Oleh karena itu, kami tidak memiliki banyak kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Kalau begitu, kenapa kita tidak memperjuangkan keuntungan sebesar-besarnya sesuai kemampuan kita? Sedangkan sisanya, kita biarkan saja. Mengapa tidak duduk santai dan menyaksikan hari mau berkelahi? Jika keluarga Murong tidak bodoh, mereka hanya akan melindungi distrik utara. Sedangkan untuk distrik barat, mereka mungkin tidak akan ikut campur. Kalaupun mereka melakukannya, mereka hanya akan menyerang dua jalan di pinggir distrik barat. Itu saja. Apakah kita hanya akan melihat mereka membagi keuntungan kita? Tidak. Demi sekte bulan rusak dan sekte naga langit, keluarga Wang telah menderita kerugian besar. Bagaimana kita bisa puas dengan hal itu? Sebelum Sun Yifan menyelesaikan kalimatnya, eksentrik mulai berteriak. Banyak orang di antara kerumunan itu memasang ekspresi serius. Jelas bahwa keluarga Wang telah berkorban terlalu banyak untuk menghadapi sekte bulan rusak dan sekte naga langit. Sekarang setelah ada orang lain yang ikut campur, tidak ada yang akan merasa nyaman. Keserakahan itu seperti seekor ular yang mencoba menelan seekor gajah. Anda hanya akan bisa bertahan. Hanya dengan melepaskannya Anda bisa berhenti. Hanya dengan mengepalkan tangan Anda dapat menyerang dengan kekuatan. Sun Yifan sepertinya tidak peduli dengan teriakan para kuangren. Dia menatap lurus ke arah Wang Chen, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata dengan suara yang dalam. Hanya dengan melepaskannya kamu bisa berhenti. Hanya dengan mengepalkan tanganmu kamu bisa menyerang dengan kekuatan. He he, bagus sekali. Kalau begitu, kita berhenti saja. Kami tidak menginginkan distrik selatan lagi. Kita juga bisa melepaskan sebagian dari distrik timur. Kami akan mengambil alih wilayah yang lebih dekat dengan kami. Biarkan sisanya pergi juga. Karena Anda ingin menjadi besar, Anda harus melepaskannya dan membiarkan mereka memperjuangkannya. Mendengar kata-kata Sun Yifan, mata Wang Chen berbinar dan dia berkata dengan dingin sambil tersenyum. Namun, pada saat ini, matanya berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Ya, kalau kepalanya tidak cukup keras, bagaimana bisa sakit? Untuk membunuh seribu musuh, seseorang akan menderita delapan ratus korban jiwa. Oleh karena itu, jika dia ingin membunuh dalam satu serangan, tinjunya harus kuat. Asteris desis, asteris. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tindakan Wang Chen cukup kejam. Tentu saja, dia kejam terhadap dirinya sendiri. Mereka sebenarnya menyerahkan begitu banyak wilayah sekaligus. Bahkan distrik timur hanya sepertiganya. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang, bahkan Sun Yifan. Menurut perhitungan Sun Yifan, mereka harus menguasai wilayah timur. Paling tidak, mereka harus menurunkan dua per tiga atau bahkan setengahnya. Itulah keuntungan mereka. Tapi, siapa yang tahu? Segera, seolah dia memikirkan sesuatu, mata Sun Yifan berbinar. Oke, ayo lakukan itu. Hanya dengan menyerahkan lahan yang cukup maka persaingan antara berbagai kekuatan akan menjadi cukup ketat. Distrik selatan selalu berada di bawah kendali sekte bulan patah. Hanya ada tiga kekuatan menengah dan tiga kekuatan kecil di sana. Namun, distrik timur berbeda. Distrik timur adalah wilayah sekte bulan rusak. Namun, sekte bulan rusak tidak mengendalikannya dengan paksa. Oleh karena itu, ada tiga pasukan menengah dan tujuh hingga delapan pasukan kecil di sana. Distrik timur bisa dikatakan sebagai tempat paling kacau di kota Laut Hitam. Karena ini yang paling kacau di sini, mereka harus melepaskan lebih banyak umpan. Semakin banyak umpan yang ada, persaingan akan semakin ketat, dan akan semakin lama berlangsung. Mungkin dengan umpan yang lebih sedikit, persaingan akan semakin ketat. Namun, semakin lama, keluarga Wang akan semakin menderita. Karena itu masalahnya, mereka mungkin juga bermurah hati. Kini, keluarga Wang rela menyerahkan setengah atau bahkan dua per tiga wilayahnya. Itu sudah cukup? Bukan. Mungkinkah kekuatan lain cukup bodoh untuk datang ke sini dan melawan keluarga Wang? Agar keluarga Wang dapat melakukan ini, orang-orang itu harus memiliki kesadaran diri. Langkah Wang Chen tidak buruk. Ketika dia memikirkan hal ini, Sun Yifan semakin mengagumi Wang Chen. Baiklah, karena itu masalahnya, kami akan menyerahkan wilayah itu kepada kakak Zhang Hu, kakak Beruang Hitam, dan Kuang Ren. Jika kita bisa memperjuangkan separuhnya, kita akan memperjuangkan separuhnya. Jika tidak, kami akan memperjuangkan sepertiganya. Cukup, kakak Sun Yifan, Anda akan bertanggung jawab mengatur pasukan. Saat ini, kami memiliki cukup dana. Saya yakin kami telah menunjukkan kekuatan kami ke seluruh kota Laut Hitam dalam pertempuran tadi malam. Dengan cara ini, pengorganisasian kekuatan akan jauh lebih mudah. Dengan dana yang besar, kita harus menciptakan kekuatan terkuat dalam waktu sesingkat-singkatnya dan menciptakan daerah yang paling sejahtera. Hanya dengan manfaat yang cukup kita dapat menarik cukup banyak orang. Manfaat adalah fondasi dari segalanya. Aliansi Master Darah, betapa kacaunya kota Laut Hitam, itu tergantung pada Anda. Yang Sa dan Wan Z akan membantu aliansi darah Anda. Jika rencana ini berhasil, di masa depan, keluarga uang saya akan membagi kota Laut Hitam secara merata dengan aliansi darah. Saya sudah mengirim surat ke kota nefas. Saya yakin bala bantuan akan segera tiba. 20 hari kemudian, kami akan melancarkan serangan balik. Tidak peduli apapun, kekacauan ini harus berlangsung selama lebih dari 20 hari. Dengan sebuah rencana, mereka mulai melaksanakannya. Wang Chen dengan tegas membuat serangkaian pengaturan. Hei hei bos, jangan khawatir. Serahkan wilayah itu padaku. Sepertiga terlalu sedikit. Kita harus ambil setengahnya. Kuang Ren berkata sambil tersenyum sinis. Terhadap hal ini, Wang Chen tidak dapat menyangkalnya. Dia yakin Zhang Hu akan mampu mengendalikan ukurannya. Jangan khawatir tentang personel. Saat ini, dengan kekuatan keluarga uang kami, saya dapat merekrut banyak orang dalam waktu 20 hari. Di antaranya, member resmi kami harus dapat diandalkan dan setia. Jumlahnya tidak akan banyak. Dalam 20 hari, alangkah baiknya jika kita bisa merekrut 20 hingga 30 orang. Namun, dengan situasi saat ini, kita bisa merekrut sekelompok petarung. Orang-orang ini tidak perlu terlalu setia. Mereka tidak akan berhubungan dengan urusan internal kita. Mereka hanya bisa digunakan sebagai petarung. Kedepannya, jika penilaian berjalan baik, mereka juga bisa diubah menjadi anggota internal. Kami akan merekrut banyak dari orang-orang ini. Dengan dana yang cukup sebagai yayasan, saya yakin merekrut 50 orang tidak akan menjadi masalah. Selama seseorang mempunyai kekuatan dan keberanian, itu sudah cukup. Menghadapi manfaat, semua orang akan menjadi gila. Uang bisa membuat iblis menjadi batu kilangan. Sekalipun iblis mengubah batu giling, itu tidak akan menjadi masalah. Sun Yifan berkata dengan percaya diri. Uang membuat dunia berputar. Saat ini, seberapa kayakah keluarga uang? Puluhan juta koin emas menunggunya untuk dibelanjakan. Jika dia bahkan tidak bisa mengeluarkan uang, maka dia seharusnya tidak bertanggung jawab atas kota Laut Hitam. Blood Union kami tidak akan menolak tanggung jawab untuk mengganggu situasi. Nanti kita akan melihat panorama kota Laut Hitam. Menurut perjanjian sebelumnya, semuanya akan dikendalikan oleh keluarga uang Anda. Blood Union kita membutuhkan ruang yang cukup untuk bergerak. Kami tidak akan memiliki konflik kepentingan dengan keluarga uang. Saya yakin kita akan memiliki kerjasama yang menyenangkan. Blood Demon tidak keberatan dengan pengaturan uang Chen dan langsung menyetujuinya. Adapun Wan Zhe dan Yang Sa. Tentu saja tidak ada masalah. Terutama bagi Yang Sa. Tadi malam, dia sudah memberitahu ketiga tetua bahwa bergabungnya dia dengan keluarga uang telah disetujui oleh para tetua. Bagaimanapun, keluarga uang dan sekolah Singchen hampir merupakan satu kesatuan. Wang Chen bukan hanya kepala keluarga uang, tapi dia juga seorang tetua sekolah Singchen. Kedua identitasnya mewakili banyak hal. Keluarga uang dan sekolah Singchen sudah menjadi eksistensi yang akan musnah bersama. Setelah beberapa pengaturan, semua orang segera mulai bekerja. Saat dia melihat semua orang pergi dengan penuh semangat, bibir uang Chen membentuk senyuman. Badai memang ada di sini, tetapi mungkinkah pelangi berada jauh di sana? Nak, kamu akan mulai menyempurnakan mata Rosevins sekarang, kan? Ketika semua orang pergi, hanya tiga tetua dan uang Chen yang tersisa di aula. Melihat uang Chen, tetua pertama bertanya sambil tersenyum. Sekarang mata Rosevins berada dalam kepemilikan wang Chen, menyempurnakannya adalah suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang menantikannya. Ya, ini waktunya untuk memperbaikinya, wang Chen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Itu bagus juga. Kami bertiga tidak akan pergi selama periode ini. Orang-orang berbaju hitam itu tidak akan membiarkanmu mendapatkan kedamaian. Ada juga sekte carefree dan keluarga namong yang mengincarmu dengan iri. Kami akan tinggal dan menjaga untuk jangka waktu tertentu. Anda dapat memperbaikinya tanpa khawatir. Sedangkan untuk organisasi pria berbaju hitam, Anda tidak perlu khawatir. Sekolah Xingchen kami masih memiliki dasar. Di kota Laut Hitam, sekolah Xingchen kami juga memiliki sekelompok mata-mata bawah tanah. Kami sudah perintahkan mereka untuk mencari keberadaan pria berbaju hitam itu. Juga, saya telah mengirim surat ke sekte, meminta mereka mengirim 20 murid sekte dalam untuk membantu. Jika tidak ada yang salah, mereka akan tiba dalam waktu setengah bulan. Anda dapat menggunakan orang-orang ini tanpa khawatir. Di masa depan, mereka semua akan menjadi anggota keluarga uang. Sekarang, Anda tahu hubungan antara keluarga uang dan sekolah Xingchen kami. Kita terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Sekte tidak akan meminta kita untuk terpecah. Kami hanya akan menjadi sekutu. Bagaimana mungkin kami tidak tahu tentang balas dendamu. Namun, setiap keluarga yang kuat harus memiliki sekutu yang kuat. Sekolah Xingchen kami lebih dari cukup untuk menjadi sekutu keluarga uang. Bagaimana menurutmu, nak? Setelah hening beberapa saat, tetua pertama bertanya pada Wang Chen. Ini adalah sesuatu yang telah didiskusikan oleh beberapa tetua. Bagaimanapun, hubungan antara keluarga uang dan sekolah Xingchen sangat ambigu. Untuk mencegah kesalahpahaman di masa depan, yang terbaik adalah mengklarifikasi semuanya sekarang. Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata tetua pertama. Lalu, dia tersenyum pahit. Sekte ini telah memberi saya kesempatan hidup baru. Sekarang, mereka memberi saya kondisi yang sangat baik untuk sepenuhnya mendukung keluarga uang. Apa lagi yang bisa saya katakan? Ayo lakukan dengan cara ini. Aliansi sudah cukup. Dengan dukungan penuh dari sekolah Xingchen, keluarga uang pasti akan bangkit. Saat ini, keluarga uang tidak lemah, namun fondasi mereka terlalu lemah. Jika mereka mendapat dukungan penuh dari sekolah Xingchen, mereka dapat menutupi kekurangan fondasi. Terlebih lagi, markas besar sekolah Xingchen di Benua Tengah. Sekte Steriluna sangat kuat. Ini akan sangat membantu keluarga uang ketika mereka memasuki Benua Tengah di masa depan. 752 Di ruang rahasia, uang Chen duduk bersila dengan ekspresi serius. Setelah membuat pengaturan yang diperlukan, dia akhirnya datang ke ruang rahasia dan bersiap untuk berkultivasi dalam pengasingan untuk menyempurnakan Mata Rosevins. Dia menyerahkan urusan keluarga kepada Sun Yifan untuk ditangani. Dia percaya bahwa dia bisa menanganinya dengan baik. Selain itu, ada beberapa orang tua yang berjaga. Oleh karena itu, uang Chen tidak khawatir akan ada masalah. Saat ini, keluarga uang tidak berniat mendominasi timur atau selatan. Mereka hanya ingin menstabilkan situasi saat ini. Dalam keadaan seperti itu, dia yakin tidak ada seorang pun yang akan menyinggung martabat keluarga uang. Adapun uang Chen, dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk menyempurnakan Mata Rosevins dan meningkatkan kemampuannya. Saat memikirkan untuk menyempurnakan Mata Rosevins, uang Chen mau tidak mau merasa bersemangat. Ini adalah harta karun kehidupan milik binatang Dewa Kuno Rosevins. Seberapa kuatkah itu? Dia bertanya-tanya manfaat apa yang akan didapatnya setelah dia menyempurnakannya. Mendengar hal itu, uang Chen menarik nafas dalam-dalam dua kali. Dia memandang Flaming Moon dan tersenyum. Itu milikmu. Sempurnakan dengan baik. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan lampu merah menyala ke arah Flaming Moon. Saat lampu merah melintasi ruangan, suhu di ruang rahasia langsung meningkat. Merasakan perubahannya, suara gembira Flaming Moon terdengar di benak wang Chen. Demon core. Chen, ini adalah demon core tipe api tingkat tertinggi. Inti setan. Itu benar. Apa yang dilemparkan wang Chen ke Flaming Moon adalah inti iblis tikus api. Raja api binatang buas kuno, inti iblis tikus api. Itu adalah salah satu inti iblis tipe api tingkat tertinggi di dunia. Isinya energi tipe api yang kuat. Sebagai binatang purba, tikus api dapat mengendalikan api sejati sama di langit dan bumi. Itu sangat kuat dan jelas merupakan suplemen yang bagus untuk Flaming Moon. Pada hari yang sama, pendeta ke delapan kembali dengan inti iblis dan melemparkannya ke wang Chen. Tentu saja, yang terbaik bagi Flaming Moon adalah menggunakan item ini. Bagaimanapun, itu adalah pil binatang tingkat tujuh. Wang Chen tersentuh. Ketika yaokor seukuran telur muncul, Flaming Moon dengan senang hati memegangnya di pelukannya. Haha, Chen, dengan yaokor ini, aku bisa berevolusi. Apiku bisa berevolusi. Flaming Moon sangat bersemangat. Sambil memegang inti iblis, dia dengan cepat berlari ke sudut ruang rahasia dan mulai melahap energi inti iblis. Melihat pemandangan ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman antisipasi. Setelah Flaming Moon menyempurnakan pil iblis tingkat tujuh ini, pasti akan ada peningkatan menyeluruh, bukan? Setelah itu, Wang Chen menurunkan Raja Kalajengking dan membiarkannya berkultivasi dengan sendirinya. Kemudian, dia bersiap untuk menyempurnakan Eye of Rosevins. Setelah meninggalkan lengan Wang Chen, tubuh Raja Kalajengking membesar dengan cepat dan menjadi seukuran telapak tangan dalam sekejap mata. Ini adalah sesuatu yang baru ditemukan oleh Wang Chen. Anak kecil ini sebenarnya bisa mengontrol ukuran tubuhnya. Ketika dia mengetahui hal ini, Wang Chen sangat terkejut. Seekor binatang iblis bisa mengendalikan ukuran tubuhnya. Monster macam apa ini? Siapa yang mengira bahwa binatang iblis sekecil itu sekarang memiliki kekuatan prajurit kaisar tingkat delapan? Benar, prajurit kaisar tingkat delapan. Mengikuti kemajuan Wang Chen, kekuatan Raja Kalajengking juga meningkat pesat. Dengan bantuan kekuatan petir yang diserap dari tubuh Wang Chen, Raja Kalajengking menerobos dalam satu gerakan dan masuk ke jajaran prajurit kaisar tingkat delapan. Itu tidak jauh dari menjadi prajurit kaisar tingkat sembilan. Mencicit-mencicit. Raja Kalajengking muncul, dan setelah meregangkan tubuhnya, ia mengeluarkan teriakan gembira. Kemudian, ia merangkak ke samping dan mulai bergerak bebas. Pada saat ini, Wang Chen duduk bersila, menarik kembali pikirannya, dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasi. Esensi sejati di tubuhnya melonjak. Dengan kekuatan prajurit kaisar tingkat lima, esensi sejati dalam tubuh Wang Chen seperti sungai besar, mengalir tanpa henti dan penuh momentum. Naga Zenyuan yang tak ada habisnya menyapu meridian Wang Chen berulang kali. Setelah 36 sirkulasi besar, Wang Chen menyesuaikan kondisinya ke tingkat terbaik. Baru setelah itu, dia berteriak pelan dan mengeluarkan Yin Yang Roulette. Bas Dengungan Ketika Yin Yang Roulette muncul, tiba-tiba ia mengeluarkan suara mendengung pelan, berputar dan bergetar dengan cepat. Pemeran Dengan teriakan ringan, Wang Chen dengan cepat membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan terus memasukkannya ke dalam Yin Yang Roulette. Dengan peningkatan kekuatannya, sinkronisasi Wang Chen dengan Yin Yang Roulette menjadi semakin baik. Saat segel dimasukkan, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Yin Yang Roulette. Saat 81 segel dimasukkan, Yin Yang Roulette mengeluarkan suara yang tajam dan dengan cepat bergetar. Keluar. Dengan teriakan ringan, Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan Mata Rose Fins yang tersegel di dalamnya. Bas Dengungan Dengungan Dengan munculnya Mata Rose Fins, dalam sekejap, seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan energi yang mengerikan. Perjuangan yang dahsyat pun lahir, seolah ingin melepaskan diri dari kendali Wang Chen dan melarikan diri dari tempat ini. Mata Rose Fins, sebagai harta kehidupan dari binatang ilahi kuno Rose Fins, kini telah bertahan dalam pengasuhan dunia selama puluhan ribu tahun, ia sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Secara alami ia ingin melepaskan diri dari kendali orang lain. Melihat kedua Mata Rose Fins di depannya, Wang Chen sangat berhati-hati. Kedua Mata Rose Fins yang berukuran ke lengkeng mengandung energi yang tak ada habisnya. Warnanya hampir transparan, dengan energi mengalir dan gelombang cahaya mengalir. Itu sangat indah. Nak, perbaiki, cepat. Suara Linzan datang pada saat yang tepat, dan metode pemurnian yang aneh terintegrasi ke dalam pikiran Wang Chen. Saat informasi ini dikirimkan, Wang Chen menguasai metode pemurnian yang unik. Huff. Ia berani melawan benda tanpa pemilik. Kumpulkan. Setelah secara kasar memahami metode pemurnian, bibir Wang Chen menyeringai. Dengan teriakan ringan, tangannya terus membentuk segel yang rumit. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk sari darah untuk menyelimuti seluruh mata Rosevins. Bas dengungan-dengungan. Suara pelan terdengar, dan mata Rosevins berjuang sekuat tenaga, seolah ingin melepaskan diri dari kendali Wang Chen. Itu tidak mau disempurnakan oleh Wang Chen. Namun, tidak mungkin Wang Chen memberikannya kesempatan. Di bawah pengaruh segel unik itu, mata burung Vermillion tertahan dengan kuat di depan Wang Chen. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melarikan diri. Saat Wang Chen mengeluarkan seteguk esensi darah, itu menutupi mata burung Vermillion. Dalam sekejap, cahaya merah terang bersinar dari mata burung Vermillion, dan energi agung meledak. Ini hampir membuat darah Wang Chen mendidih dan dia memuntahkan darah. Seperti yang diharapkan dari harta karun langit dan bumi yang kuat, benda itu bahkan lebih sulit untuk ditaklukkan daripada bayi reinkarnasi. Untungnya, meskipun benda ini sangat kuat, benda ini sudah tidak ada pemiliknya selama 10 ribu tahun. Ia tidak lagi memiliki jejak jiwa Rosevins, jadi tidak membawa terlalu banyak masalah bagi Wang Chen. Saat jimat terakhir terbentuk, Wang Chen akhirnya menguasai mata burung Vermillion dan memasuki tahap pemurnian yang paling kritis. Di bawah kendali Wang Chen, naga energi vital meletus dan menyatu ke dalam mata Rosevins, menyempurnakannya dengan energi vital. Wang Chen ingin menggunakan kekuatan energi vital untuk mengeluarkan semua aura di dalamnya dan mengukir auranya sendiri di atasnya. Ini adalah proses yang membosankan, namun juga merupakan proses yang sangat penting. Tidak ada ruang untuk kesalahan, dan tidak ada ruang untuk kelalaian. Ini adalah proses membosankan yang harus diulang terus-menerus. Wang Chen mengeluarkan sebotol kecil pil Guiyuan. Berapa banyak energi vital yang digunakan untuk memurnikan mata Rosevins. Dari waktu ke waktu, Wang Chen harus menelan pil Guiyuan untuk membantu dirinya memulihkan energi vital. Pil Guiyuan di dalam botol berkurang dengan cepat, dan mata Rosevins perlahan-lahan menjadi tenang. Waktu terus mengalir seiring siklus yang berulang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika Wang Chen menelan 10 pil Guiyuan dan ketika Wang Chen memuntahkan seteguk darah ke mata Rosevins, mata Rosevins bersinar merah dan mengeluarkan tangisan pelan. Sekering. Saat ini, Wang Chen tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Dia membentuk sembilan segel dan menempatkannya di mata Rosevins. Hiks! Sebuah lagu dan tangisan keluar. Suaranya tajam dan bernada tinggi. Tangisan Rosevins menggema di ruang rahasia. Lampu merah menyala, dan saat berikutnya, dua mata Rosevins langsung memasuki tubuh Wang Chen dan menghilang tanpa jejak. Mata Wang Chen tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah, dan aura di sekitar tubuhnya meroket. Energi vital melonjak di tubuh Wang Chen seperti banjir, seolah ingin keluar dari tubuhnya, seolah ingin menghancurkan tubuhnya. Langkah terakhir akan datang, dan itu juga merupakan langkah paling penting, fusi. Wang Chen ingin menggabungkan mata Rosevins ke dalam tubuhnya, ke dalam matanya, dan menjadi bagian dari dirinya. Bagian ini sangat sulit dan berbahaya, dan sangat rumit. Menurut metode pemurnian yang aneh, Wang Chen terus-menerus membentuk segel dan mengerahkan energi vital untuk memadamkan tubuh dan matanya. Penggabungan sedikit demi sedikit. Proses ini sepertinya lebih lama lagi. Namun, kali ini, ruang rahasia itu sunyi, dan tubuh Wang Chen sangat gelisah. kegelisahan ini, di bawah pemurnian Wang Chen, perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, semuanya akhirnya kembali tenang, dan tidak ada perubahan sedikitpun yang terlihat dari luar. Untuk sementara waktu, ruang rahasia berada dalam lingkungan yang sangat sunyi. Waktu berlalu, dan setelah waktu yang tidak diketahui, aura Wang Chen tiba-tiba meroket. Gelombang udara takasat mata bergulung di ruang rahasia. Gelombang udara ini sangat kuat, agung, dan dipenuhi dengan roh lurus dari langit dan bumi. Ada keagungan yang tak terlukiskan di dalamnya, dan tak terkalahkan. Mencicit-mencicit. Raja Kalajengking, yang sudah lama terbaring tak bergerak di sudut, tiba-tiba bergerak. Di bawah aura ini, Raja Kalajengking berputar dengan gelisah. Kemudian, melihat ke arah Wang Chen, ia mengeluarkan serangkaian bunyi mencicit rajam dan mendekatinya sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, sosoknya melintas dan muncul di depan Wang Chen. Ia naik ke pergelangan tangan Wang Chen, dan sekali lagi berubah menjadi pelindung pergelangan tangan berwarna putih jernih, tergeletak di sana dengan tenang. Bahkan Flaming Moon, yang sedang menyempurnakan Monster Pill, mau tidak mau menggeser tubuhnya dengan gelisah saat ini. 753. Fiu! Menghembuskan udara keruh, lampu merah di mata Wang Chen berangsur-angsur menghilang dan kembali normal. Tidak ada lagi kelainan. Saat ini, Wang Chen kembali ke keadaan normalnya. Namun, tubuh Wang Chen saat ini memiliki jejak aura dunia lain. Temperamennya telah banyak berubah. Mata Rosevins, menarik. Setelah beberapa saat, Wang Chen tersenyum dan bergumam. Mata Rosevins, benar. Setelah sekian lama melakukan pemurnian, akhirnya dia berhasil menyempurnakan mata Rosevins dan mengintegrasikannya ke dalam matanya sendiri. Dari mata Rosevins, Wang Chen juga menerima pesan. Empat binatang spiritual kuno, Azure Dragon, White Tiger, Rosevins, dan Black Tortoise, menjaga empat penjuru dunia. Masing-masing dari empat makhluk spiritual memiliki senjata ajaibnya sendiri. Mata Rosevins adalah salah satunya. Tiga makhluk spiritual lainnya, Azure Dragon, White Tiger, dan Black Tortoise, tersebar di seluruh dunia. Fungsi mata Rosevins yang paling jelas adalah untuk berkomunikasi dengan api langit dan bumi. Ini mengintegrasikan kekuatan api ke dalam setiap gerakan seorang seniman bela diri, sangat meningkatkan kekuatan serangan seorang seniman bela diri. Kemampuan ini hanyalah salah satu kemampuan mata Rosevins yang paling umum digunakan. Mata Rosevins, sebagai senjata ajaib dari empat makhluk spiritual, sangatlah kuat. Tentu saja fungsinya tidak sebatas itu saja. Oleh karena itu, ada banyak manfaat yang bisa dikembangkan oleh Wang Chen. Namun, meski begitu, itu sudah cukup membuat Wang Chen bersemangat. Memikirkan hal ini, Wang Chen menunjukkan senyum puas dan lebih menantikannya. Dia bertanya-tanya apakah mata Rosevins dapat menciptakan kembali prestise yang dimilikinya di zaman kuno. Pada zaman dahulu, kekuatan mata Rosevins terkenal di seluruh dunia. Pada saat yang sama, Wang Chen memperoleh banyak manfaat dari menyempurnakan mata Rosevins. Entah itu kekuatan batin sejati Wang Chen atau meridiannya, semuanya perlahan disempurnakan oleh api yang murni dan menjadi jauh lebih kuat. Hal ini menyebabkan kekuatan Wang Chen meningkat tanpa terasa. Faktanya, jika Wang Chen tidak menekan kecepatan kultifasinya, dia yakin bahwa dia bisa menembus peringkat Kaisar Bela diri peringkat 6 selama penyempurnaan ini. Sayangnya, terobosan berturut-turut menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Wang Chen menahan godaan untuk menerobos dan menekan kecepatan kultifasinya. Jika dia menembus tiga level berturut-turut dalam jangka waktu ini, fondasi kultifasi Wang Chen pasti tidak akan stabil, dan dengan mudah akan menyebabkan bahaya penyimpangan Qi dan menemui kemacetan. Meskipun Wang Chen telah menekan kecepatan kultifasinya, dia sekarang telah mencapai puncak alam Kaisar Bela diri Orde ke-5 dan hanya berjarak beberapa langkah dari alam Kaisar Bela diri Orde ke-6. Tentu saja, hal yang paling penting adalah tubuh tempering bintang telah maju selangkah lebih maju dan sangat dekat dengan alam penyempurnaan tubuh ke-8. Dalam waktu kurang dari setahun, Wang Chen benar-benar yakin bahwa dia bisa menerobos ke alam penyempurnaan tubuh ke-8. Serangkaian keuntungan ini membuat alis Wang Chen terangkat ke girangan. Merasakan kegembiraan Wang Chen, siluet Lin Zhan muncul di depannya dan bertanya sambil tersenyum, He he, nak, bagaimana menurutmu? Mata Rosevins ini lumayan kan? Tidak buruk, Wang Chen tersenyum. He he, tentu saja, bagaimana harta karun kehidupan binatang ilahi kuno bisa sesederhana itu? Nak, kamu benar-benar mendapatkan jackpot. Namun, saya rasa Anda akan mendapat banyak masalah di masa depan. Apa itu Mata Rosevins? Itu adalah salah satu harta spiritual terkuat di dunia. Banyak orang akan menjadi gila karenanya. Kini, meskipun Anda telah mendapatkan Mata Rosevins, tidak ada jaminan bahwa akan ada banyak kultifator kuat yang menginginkannya. Belum lagi perbatasan utara. Keluarga Namong dan Sekter Yang, kedua kekuatan ini mengincar Anda dengan iri. Bahkan Akademi Beiming, Klan Api Berkobar, Sekolah Cahaya Bulan, Kekaisaran Dali, Kerajaan Bulan Biru, dan Kerajaan Tian Feng juga mengincarmu dengan iri. Mengapa mereka tidak ingin mendapatkan harta rohani ini? Mungkin, selain keluarga Namong dan Sekte Carefree, yang telah berselisih denganmu, kekuatan lain akan menahan diri karena kekuatan Sekolah Singchen. Meski begitu, bukan berarti mereka akan menyerah. Begitu kesempatan datang, mereka pasti akan memberikan pukulan fatal. Terutama Kerajaan Tian Feng. Sekarang Anda bekerja dengan Kerajaan Tian Feng, itu seperti meminta kulit harimau. Anda tidak bisa lengah. Anda harus bersiap menghadapi hal ini. Jika ingin aman, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Untuk menjamin keamanan keluarga Wang dan Sekolah Singchen, Anda harus membuat kedua kekuatan ini semakin kuat. Anda harus menunjukkan kekuatan Anda dan mengintimidasi musuh yang mengincar Anda dengan iri. Adapun keluarga Namong dan Sekte Carefree, mereka harus dihancurkan. Jika tidak, mereka pasti akan menimbulkan masalah. Selain itu, kabar lahirnya Mata Rosevins pasti akan menyebar hingga ke Daratan Tengah. Daratan Tengah pasti akan mengambil tindakan setelah mendengar berita tersebut. Bahkan di Daratan Tengah, Mata Rosevins sudah cukup menyebabkan pertumpahan darah. Kali ini, kelahiran Mata Rosevins terlalu mendadak. Daratan Tengah tidak menerima kabar apapun. Bahkan di Perbatasan Utara, sangat sedikit orang yang mengetahui apa itu. Kalau tidak, meski karena jarak antara Daratan Tengah dan Perbatasan Utara, orang-orang ini akan tetap datang untuk memperjuangkan Mata Rosevins. Hal ini terlalu mencolok. Sekarang, Anda sangat beruntung telah mendapatkan item ini dan menyempurnakannya. Namun, hal ini tidak menghentikan orang lain untuk mendambakannya. Anda harus mengetahui hal ini. Orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Dapat dikatakan bahwa Anda, Sekolah Singchen saat ini, dan keluarga Wang telah menjadi musuh dan sasaran kecemburuan seluruh Daratan. Mulai hari ini dan seterusnya pasti akan ada masalah. Anda harus waspada terhadap Daratan Tengah. Di antara mereka, keluarga penjaga Rosevins adalah yang paling berbahaya. Anda harus berhati-hati. Tentu saja, mereka mungkin tidak dapat menimbulkan masalah di Perbatasan Utara karena peraturan pelindung. Namun, tindakan mereka dalam kegelapan pasti tidak kecil. Anda harus sangat berhati-hati. Lin Zhan meratap sambil menatap Wang Chen. Jelas sekali bahwa dia tidak optimis Wang Chen akan mendapatkan mata Rosevins. Dia sedikit khawatir. Setelah mendengar analisis Lin Zhan, Wang Chen langsung mengeluh tanpa henti. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Dia tidak menyangka musuhnya akan bertambah sebanyak itu. Haruskah dia tertawa? Atau haruskah dia menangis? Keluarga Nangong. Sekte Riang. Setelah masalah kota Laut Hitam berakhir, saya pasti akan mengunjungi kedua tempat ini. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Adapun daratan tengah, dia harus waspada. Oleh karena itu, Wang Chen harus terus memperkuat kekuatan keluarga Wang dan sekolah Singchen. N. Bocah nakal, lakukan sesuai keinginanmu. Lin Zhan berkata dengan emosional. Setelah beberapa diskusi, Lin Zhan menghilang dari pandangan Wang Chen. Sementara itu, Wang Chen terdiam. Mengaum. Raungan pelan terdengar. Flaming Moon, yang tidak jauh dari sana, sepertinya merasakan Wang Chen telah bangun. Dia meregangkan tubuh dengan malas dan berdiri perlahan. Chen, aku bisa merasakan auramu telah berubah. Sangat kuat dan sangat murni. Suara Flaming Moon terdengar di benak Wang Chen ketika dia tiba di samping Wang Chen. Pasti akan ada beberapa perubahan setelah menyempurnakan mata Rosevins. Wang Chen menjawab sambil menatap Flaming Moon dengan heran. Jelas, kemampuan observasi Flaming Moon mengejutkan Wang Chen. He he, Chen, aku sudah menerobos. Kekuatanku tidak kalah dengan prajurit kerajaan peringkat delapan. Aku bahkan bisa bertarung melawan prajurit kerajaan peringkat sembilan. Juga, api matahari sejati saya telah berevolusi menjadi api sama di sejati. Hahaha, terdengar suara heboh Flaming Moon. Wang Chen mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata Flaming Moon. Dia sangat gembira. Pada saat yang genting, kekuatan Flaming Moon telah meningkat pesat. Itu sangat membantu Wang Chen. Wang Chen telah menyaksikan kekuatan api sama di sejati. Flaming Moon telah menjadi penolong yang kuat bagi keluarga Wang. Setelah berkomunikasi dengan Flaming Moon, Wang Chen membawa Flaming Moon keluar dari ruang rahasia. Nak, apakah kamu sudah memperbaikinya? Penatua Agung bertanya dengan penuh harap sambil melihat ke arah Wang Chen di aula. Ya, jawaban Wang Chen sederhana saja. Hahaha, bagus, sangat bagus. Haha, Penatua Agung sangat gembira saat mendengar jawaban Wang Chen. Mem, auramu menjadi lebih kuat. Kamu pasti telah menekan kultifasimu, kan? Kalau tidak, dia pasti sudah membuat terobosan sekarang. Setelah mengamati Wang Chen beberapa saat, tetua pertama menghela nafas. Dengan penglihatannya, dia tahu bahwa Wang Chen telah mencapai puncak prajurit kerajaan peringkat 5. Mengingat kehebatan mata burung Vermillion yang luar biasa, mudah untuk membayangkan manfaat yang akan diperoleh seseorang dengan mengasimilasinya ke dalam tubuh. Karena Wang Chen belum mencapai terobosan, jelas bahwa dia telah menekan kultifasinya. Ada baiknya untuk menekannya. Pilihan terbaik adalah mengkonsolidasikan kultifasi Anda sebelum maju. Tidak baik jika kita berhasrat untuk sukses dengan cepat. Imam Besar Kedelapan mengangguk setuju. Mem, nak, karena kamu sudah keluar dari pengasingan, kita perlu mulai membuat beberapa persiapan. Ada berita dari Daratan Tengah. Dalam 20 hari Anda mengasingkan diri, berita tentang mata Rosevins telah menyebar ke Daratan Tengah. Semua sekte dan keluarga telah mendengar berita tersebut dan sangat ingin mencobanya. Jika bukan karena Gunung Sainte, mereka sudah lama terbunuh. Meski begitu, banyak kekuatan yang mulai bergerak secara rahasia. Kita harus waspada. Selain itu, perbatasan utara pun semakin bergejolak. Sekolah Singchen kami dan keluarga Wang Anda telah menjadi sasaran banyak orang. Saya mendengar bahwa keluarga Namong dan sekte Carefree telah bergabung dan pasti akan segera mengambil tindakan. Kita harus berhati-hati. Penatua kedua memandang Wang Chen dan meratap. Wang Chen sedikit terkejut saat mendengar kata-kata tetua kedua. Lalu, dia tersenyum pahit. Kekhawatiran Lin Zhan menjadi kenyataan begitu cepat. Sesungguhnya kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Orang-orang ini sepertinya sudah gila karena cemburu. Menghadapi keuntungan, mereka tidak bisa tinggal diam. Bagaimana kita harus bersiap? Wang Chen bertanya setelah merenung sejenak. Sekarang musuh begitu kuat dan banyak jumlahnya, tampaknya sangat sulit untuk bertahan melawan mereka. Kami bertiga, orang tua, tidak akan pergi. Selain itu, sekte tersebut telah mengirim dua pendeta dan tetua kelima ke kota Laut Hitam. Mereka juga membawa banyak murid sekte dalam. Apalagi kali ini, sekte bintang luna juga sudah mulai mengambil tindakan. Tempat suci dalam telah mengirimkan tiga tetua, tempat suci luar telah mengirimkan lima tetua, dan mereka juga telah mengirimkan delapan pelindung dan puluhan murid tempat suci untuk bergegas ke tempat suci utara dari tempat suci luar untuk melindungi tempat suci luar. Beberapa dari orang-orang ini juga akan datang ke kota Laut Hitam. Yang lain akan menjaga sekolah Singchen dan berkoordinasi dengan Sin City untuk menghadapi kemungkinan perubahan. Sedangkan kita semua, kita akan menjaga kota Laut Hitam bersama-sama. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Setidaknya diperlukan satu atau dua bulan bagi orang-orang dari daratan tengah untuk bergegas. Satu-satunya hal yang harus kita waspadai adalah Yao Wang Men. Namun, saya yakin jumlahnya tidak akan banyak di gelombang pertama. Karena itu masalahnya, kita harus membalas. Karena badai akan datang, kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu. Tampaknya otoritas sekolah Singchen kita belum sepenuhnya terbentuk. Mengingini kami adalah hal yang biasa bagi orang-orang dari daratan tengah, tetapi di sini, di perbatasan utara, kami juga membiarkan para bajingan ini mengingini kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka yang tidak takut mati bisa datang. Kami akan menghadapinya. Sekolah Singchen pasti akan menunjukkan kekuatannya kali ini. Kami akan memberitahu orang-orang ini apa artinya memiliki fondasi 10.000 tahun. Kami akan memberitahu mereka apa artinya tidak dilanggar. 754. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen ketika dia mendengar kata-kata imam besar ke-8. Sepertinya perbatasan utara akan mengalami kekacauan. Siapa sangka kemunculan mata Rosevins akan menyebabkan perubahan seperti itu? Sudah waktunya menyelesaikan masalah di kota Laut Hitam. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Sejak badai mulai terjadi, pertama-tama kita harus menstabilkan situasi internal sebelum menghadapi ancaman eksternal. Ini adalah sesuatu yang diketahui Wang Chen. Sekarang berbagai faksi sedang bergejolak, prioritas pertama Wang Chen adalah menstabilkan kota Laut Hitam sebelum badai meletus. He he, nak, kota Laut Hitam sudah lama tidak damai. Sudah waktunya untuk tenang. Tetua Agung berkata perlahan sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Dalam 20 hari Wang Chen mengasingkan diri, kota Laut Hitam berada dalam kekacauan. Menyusul kehancuran Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit, berbagai faksi di kota Laut Hitam mulai bersaing dan memasuki masa panik. Pertempuran terjadi hampir setiap hari. Lusinan kekuatan di kota Laut Hitam terlibat dalam persaingan dan pembantaian yang hirup ikut demi wilayah dan keuntungan. Untungnya, keluarga Wang tidak terlibat. Mereka menduduki sepertiga distrik timur dan dengan kekuatan keluarga Wang, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bagaimanapun, keluarga Wang adalah eksistensi yang dapat menghancurkan Sekte Bulan Rusak. Tidak peduli seberapa ambisius faksi-faksi itu, mereka tidak akan berani menjadi musuh keluarga Wang. Selain itu, keluarga Wang telah memberikan manfaat yang cukup, meninggalkan sepertiga distrik timur, yang bisa dikatakan sebagai bagian termiskin di kota Laut Hitam. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada seorang pun yang datang untuk menimbulkan masalah. Adapun klan Murong di utara, meskipun mereka telah mempertahankan wilayah aslinya, mereka masih mengalami beberapa kerusakan, tapi itu tidak terlalu parah. Persaingan paling ketat terjadi di distrik selatan. Distrik selatan dapat dianggap sebagai bagian paling makmur di kota Laut Hitam, sebanding dengan distrik pusat. Di distrik pusat, Akademi Beiming bertanggung jawab. Tentu saja, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menyinggung Akademi Beiming. Dengan demikian, distrik selatan tidak diragukan lagi menjadi bagian terbesar. Selama 20 hari ini, pertempuran terjadi hampir setiap hari. Ada pertempuran besar setiap 3 hari dan pertempuran kecil setiap 2 hari sekali. Bau darah meresap ke udara di atas kota Laut Hitam. Kota Laut Hitam berada dalam keadaan kacau. Baiklah nak, apapun yang ingin kamu lakukan terserah kamu. Kami orang tua tidak akan berpartisipasi. Adapun situasi di kota Laut Hitam, para tetua tidak punya niat untuk terlibat. Bagaimanapun, mereka memakai nama Sekolah Singchen. Tidaklah pantas bagi mereka untuk terlibat dalam perselisihan seperti itu. Setelah berdiskusi dengan para tetua, Wang Chen memanggil Sun Yifan dan yang lainnya ke ruang pertemuan. Hahaha, bos, apakah kita akan memulai serangan balik? Eksentrik bertanya penuh harap di ruang pertemuan. Selama kurun waktu ini, kota Laut Hitam berada dalam kekacauan, namun eksentrik hanya bisa menonton dan tidak berbuat apa-apa. Ini hampir membuatnya mati lemas. Sekarang Wang Chen telah kembali, dia secara alami tahu apa artinya. Bagaimana situasi kita saat ini? Wang Chen menoleh untuk melihat Sun Yifan dan bertanya. Setelah pertempuran sebelumnya, keluarga Wang kami hanya memiliki 5 artis bela diri raja dan 3 artis bela diri kekaisaran yang tersisa. Dengan tambahan Flaming Moon, kami memiliki 4 artis bela diri kekaisaran dan 8 artis bela diri terhormat yang tersisa. Dalam 20 hari ini, kami telah mengumpulkan 3 artis bela diri kekaisaran dan 11 artis bela diri terhormat yang dapat kami percayai. Selain itu, kami telah menggunakan harga tinggi untuk mengumpulkan 5 artis bela diri kekaisaran, 1 artis bela diri kekaisaran, dan 20 artis bela diri terhormat. Selain itu, bala bantuan dari kota Sin City tiba di sini 2 hari lalu. Di antara mereka, ada 3 artis bela diri kekaisaran, 20 artis bela diri terhormat, 20 artis bela diri spiritual, dan 20 artis bela diri sejati. Dengan cara ini, kekuatan tempur kita dapat mencapai 5 artis bela diri kekaisaran, 14 artis bela diri kekaisaran, 59 artis bela diri terhormat, 20 artis bela diri spiritual, dan 20 artis bela diri sejati. Secara total, kita dapat memiliki total 118 orang. Adapun kekuatan sekolah Singchen yang datang ke kota Laut Hitam, kita tidak tahu. Jika diperlukan, kami memerlukan guru untuk bernegosiasi dengan kami. Setelah pertanyaan Wang Chen, Sun Yifan dengan cepat menjawab. Dia melaporkan serangkaian data yang tepat. Mendengar data ini, Wang Chen terkejut. Dia tidak menyangka keluarga Wang akan mengumpulkan begitu banyak orang hanya dalam 20 hari. Dia tidak menyangka kota dosa akan mengirim begitu banyak orang kali ini. Ini mengejutkan Wang Chen. Tampaknya siangkiankan dan yang lainnya bertekad untuk mendapatkan kota Laut Hitam. Lagi pula, bagi keluarga Wang, mengirimkan begitu banyak orang bukanlah kekuatan yang kecil. Ada apa dengan artis bela diri kekaisaran itu? Wang Chen bertanya setelah hening beberapa saat. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan merekrut imperial martial artis kali ini. Kita harus tahu bahwa imperial martial artis manapun adalah orang yang sangat kuat. Di perbatasan utara, setiap artis bela diri kekaisaran dapat mengendalikan suatu wilayah. Sekarang, dia sebenarnya telah bergabung dengan keluarga Wang. Ini sungguh mengejutkan. Itu adalah tetua dari Sekte Bulan Rusak. He he, dia adalah seorang tetua yang sangat mengimbau kami untuk tidak bermusuhan dengan keluarga Wang. Sayangnya, Ju Haisan tidak hanya tidak mendengarkannya, tetapi dia juga membiarkannya menganggur. Bahkan ketika mereka mengepung keluarga Wang, tetua ini ditempatkan di markas besar untuk mempertahankan benteng. Setelah Sekte Bulan Rusak dihancurkan, kami membujuk dan mengikatnya untuk bergabung dengan kami. Namun kami belum sepenuhnya memahami latar belakangnya sehingga ia tidak menjadi anggota inti. Kami akan mengamatinya lebih lama lagi. Sun Yifan sangat gembira ketika dia menyebut artis bela diri kekaisaran. Kekuatan keluarga Wang bisa dibilang sangat baik dalam segala aspek. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak memiliki cukup ahli top, imperial martial artis. Keluarga yang kuat menjadi kuat bukan karena mereka memiliki cukup banyak orang, tetapi karena mereka memiliki cukup banyak ahli. Misalnya, keluarga Namong dikenal sebagai keluarga super kaya di perbatasan utara karena memiliki cukup banyak ahli. Seluruh keluarga Namong hanya memiliki 2 hingga 300 orang. Namun, dikatakan bahwa mereka memiliki lebih dari 20 artis bela diri kerajaan. Data mengerikan macam apa ini? Dalam 2 tahun ini saja, keluarga Namong telah kehilangan lebih dari 4 artis bela diri kekaisaran karena Wang Chen. Jika ada keluarga lain, mereka pasti sudah lama jatuh. Namun, keluarga Namong masih berdiri. Ini adalah fondasi mereka. Kekuatan mereka masih membuat seluruh perbatasan utara tidak berani menyinggung mereka. Keluarga Wang mungkin tidak memiliki banyak artis bela diri kekaisaran dalam keluarga biasa, tetapi bagi keluarga Namong, jumlahnya terlalu sedikit. Kita harus tahu bahwa keluarga Wang akan menjadi keluarga super kaya di perbatasan utara, dan bahkan menginjakan kaki di puncak benua langit yang mendalam. Lawan mereka sangat kuat, keluarga Namong, Sekte Riang. Mereka harus menghadapi keluarga-keluarga kuat ini. Oleh karena itu, perjalanan keluarga Wang masih panjang. Sekarang, keluarga Wang hanya memiliki satu artis bela diri kerajaan, Bibi Wang Chen. Dia adalah artis bela diri kekaisaran peringkat 9, eksistensi terkuat di keluarga Wang. Namun, dia tidak mau berpartisipasi dalam pertarungan semacam itu. Berikutnya adalah Wang Yan, kakak tertua Wang Chen. Kecakapan bertarungnya tidak kalah dengan peringkat 9 Imperial Martial Artis, tapi sayangnya, dia telah pergi ke benua tengah. Berikutnya adalah Wang Chen, Yang Sa, Wan Zhe, dan yang lainnya, serta Flaming Moon. Tentu saja, Huan Wu juga seorang Imperial Martial Artis. Sayangnya, dia terlalu murni, begitu murni sehingga dia tidak ingin melawan. Terlebih lagi, dia tiba-tiba mengasingkan diri setengah tahun yang lalu. Keluarga Wang, dan bahkan banyak pendatang baru, tidak mengetahui keberadaannya. Meskipun barisan keluarga Wang Kuat, jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan keluarga Namong. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lebih banyak artis bela diri kekaisaran sesegera mungkin. Cara paling langsung adalah dengan merekrut mereka. Namun, bagaimana bisa semudah itu merekrut Imperial Martial Artis? Sekarang setelah mereka merekrut satu, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Sekte bulan rusak. Wang Chen sedikit terkejut saat mendengar jawaban Sun Yifan. Jejak raguan muncul di wajahnya. Mem, hati-hati. Jangan tega merugikan orang lain, tapi harus waspada. Lebih baik aman daripada menyesal. Wang Chen berkata setelah berpikir beberapa lama. Jangan khawatir, Patriark. Saya akan mengurus ini. Sun Yifan menepuk dadanya dan berjanji. Apakah dunia luar tahu bahwa banyak dari kita yang ada di sini? Wang Chen bertanya dengan sedikit cemberut. Aku tidak tahu. Kami telah melakukan pekerjaan yang baik dalam merahasiakan berita ini. Semua anggota kami tersebar di seluruh kota Laut Hitam. Jika orang-orang itu mengetahuinya, kita tidak akan bisa hidup damai untuk sementara waktu. Sun Yifan berkata dengan percaya diri. Dia jelas mengerti apa yang dimaksud Wang Chen. Jika faksi lain mengetahui bahwa keluarga Wang tiba-tiba mengirim begitu banyak orang ke kota Laut Hitam, mereka pasti akan merasa terancam dan bergabung untuk melawan keluarga Wang. Lagi pula, ada lebih dari seratus orang, dan banyak dari mereka adalah seniman bela diri kekaisaran. Mudah untuk membayangkan betapa kuatnya mereka. Bagaimana dengan aliansi darah? Wang Chen bertanya. Master aliansi darah secara pribadi mengawasi kota Laut Hitam. Setelah masa pemulihan, banyak anggota kami yang berkumpul. Aliansi darah tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan mereka dalam kegelapan tidak kalah dengan keluarga Wang kita. Kali ini, dalam waktu singkat 20 hari, aliansi darah telah mengumpulkan kekuatan yang kuat. Master aliansi darah mengatakan bahwa jika kita membutuhkannya, mereka dapat mendukung kita dengan dua artis bela diri kekaisaran, enam artis bela diri kekaisaran, dan dua puluh artis bela diri terhormat. Sun Yifan dipenuhi dengan emosi ketika dia berbicara tentang aliansi darah. Jelas sekali bahwa kekuatan aliansi darah mengejutkannya. Kekuatan yang ditunjukkan Sin City hanyalah puncak gunung es. Dapat dikatakan bahwa apa yang disebut tripod berkaki tiga di Sin City, atau empat tripod yang bersaing untuk mendapatkan supremasi, adalah karena aliansi darah tidak peduli dengan Sin City. Kalau tidak, dengan kekuatan aliansi darah, bagaimana mungkin geng naga raksasa kecil dan keluarga api hitam bisa sejajar dengan mereka? Bahkan keluarga Wang tidak ada di mata aliansi darah. Jika mereka ingin memonopolisin Sin City, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Apakah mereka sangat kuat? Wang Chen mengerutkan alisnya dan terdiam. Memang benar, bahkan Wang Chen tidak dapat memperkirakan kekuatan aliansi darah. Aliansi darah praktis tersebar ke setiap sudut perbatasan utara. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Bersekutu dengan orang-orang seperti ini jauh lebih bijaksana daripada menjadi musuh. Tidak ada konflik kepentingan antara keluarga Wang dan aliansi darah. Jika keduanya bekerja sama, maka keduanya akan mendapat manfaat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Bagus. Karena semua orang ada di sini, inilah saatnya keluarga Wang kita bangkit. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pandangan tajam muncul di matanya. 755 Bagaimana situasi di kota Laut Hitam sekarang? Karena dia bersiap untuk mengambil alih kota Laut Hitam, Wang Chen secara alami harus mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kota tersebut. Setelah 20 hari pertempuran, puluhan vaksi yang awalnya tidak aktif di kota Laut Hitam mulai bertempur. Setelah beberapa pertempuran sengit, beberapa vaksi kecil telah tertelan. Sekarang, ada 7 vaksi yang memperebutkan wilayah. Wilayah timur punya 1, wilayah selatan punya 3, dan wilayah barat juga punya 3 vaksi. Kekuatan ketujuh kekuatan ini tidaklah buruk. Setiap vaksi memiliki antara 60 sampai 100 anggota. Di antara mereka, fraksi naga hijau adalah yang terkuat. Setelah mencaplok dan berintegrasi, mereka kini menduduki hampir separuh wilayah di wilayah selatan. Mereka mempunyai lebih dari 100 anggota, termasuk 2 kaisar bela diri, 5 raja bela diri, dan lebih dari 30 ahli bela diri terhormat. Di antara mereka, ada 2 kaisar bela diri. Satu adalah kaisar bela diri peringkat 6, yang lainnya adalah kaisar bela diri peringkat 5. Mengikuti di belakang adalah vaksi lain, geng pengamat bulan yang telah menduduki wilayah timur dan maju ke wilayah selatan. Mereka memiliki sekitar 90 orang, 2 kaisar bela diri, 4 raja bela diri, dan lebih dari 25 yang mulia bela diri. Kedua kaisar bela diri masing-masing adalah kaisar bela diri peringkat 6 dan kaisar bela diri peringkat 3. Selain kedua vaksi ini, vaksi lainnya tidak menimbulkan bahaya atau masalah apapun bagi kami. Di antara 5 vaksi yang tersisa, masing-masing vaksi memiliki 1 kaisar bela diri, dan kekuatan mereka di bawah peringkat 5 kaisar bela diri. Terbukti, Sun Yifan telah melakukan tugasnya dengan baik. Dia baru saja bertanya pada Wang Chen dan dia sudah memberikan jawaban cepat. 7 vaksi, sepertinya integrasinya berjalan dengan baik. mendengar laporan Sun Yifan, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Saat itu, dia telah menyerahkan begitu banyak keuntungan dan wilayah karena dia ingin orang-orang ini bertarung satu sama lain untuk jangka waktu tertentu dan menggunakan kekuatan mereka untuk mengintegrasikan kota Laut Hitam. Sekarang, tujuannya telah tercapai. 7 kekuatan jauh lebih baik daripada selusin atau bahkan puluhan kekuatan dengan berbagai ukuran. Setelah reorganisasi ini, 7 kekuatan besar yang tersisa kemungkinan besar akan mengalami kerugian dalam hal kekuatan. Pada saat ini, serangan keluarga Wang tidak hanya memberikan efek yang tidak terduga, tetapi juga akan mengakhiri pertempuran di kota Laut Hitam dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah menarik napas dalam-dalam dan memahami keseluruhan situasinya, Wang Chen berkata dengan tegas, malam ini, kita akan memulai operasi. Dengan munculnya mata Rosevins, Wang Chen berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Masalah di kota Laut Hitam harus diakhiri dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa menghadapi klan Namong dan sekte Carefree dengan lebih baik, dan bahkan Yao Wang Men dan orang-orang dari Benua Tengah. Haha, bos, aku tahu itu, hehehe, tinjuku sudah mengaum, lihat bagaimana aku memberi pelajaran pada orang-orang itu malam ini. Mendengar perkataan Wang Chen, Mat Man langsung berteriak kegirangan. Di arena, Yang Sa dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan. Bagaimana dengan klan Murong? Sun Yifan merenung sejenak sebelum bertanya pada Wang Chen. Suruh mereka mulai bergerak di malam hari juga. Lakukan yang terbaik. Mata Wang Chen bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia berbicara dengan suara rendah. Beritahu aliansi darah juga. Suruh mereka mendukung operasi klan Murong dengan kekuatan penuh. Mereka akan menggunakan utara sebagai markas mereka dan menyapu ke barat, dan kita akan menyapu ke timur. Klan Murong, saya tidak tahu apakah mereka akan berusaha sekuat tenaga. Jika ya, segalanya akan berjalan lebih lancar di pihak kita. Jika, mereka tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kita. Zhang Hu berkata dengan cemas. Saya yakin klan Murong akan membuat pilihan yang tepat. Wang Chen berkata dengan mata menyipit. Klan Murong sekarang berada di situasi yang sama dengan mereka. Jika kota Laut Hitam memutuskan, sesuai dengan perjanjian awal, wilayah barat akan menjadi milik klan Murong. Menghadapi manfaat seperti itu, klan Murong tidak akan menolaknya. Tentu saja, jika mereka benar-benar menahan diri, Wang Chen tidak akan keberatan. Dengan kekuatan keluarga Wang saat ini, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menyapu wilayah timur dan selatan. Jika klan Murong tidak melakukan apapun, Wang Chen dan yang lainnya paling banyak akan mendapat masalah. Mereka tidak akan berada dalam bahaya. Jika itu yang terjadi, klan Murong tidak akan memiliki pijakan di utara, apalagi di barat. Hei hei, kuharap mereka tidak melakukan apapun. Kota Laut Hitam hanya memiliki satu Akademi Beiming. Sekarang klan Murong telah muncul, bukankah mereka mencoba membagi keuntungan dengan kita? Wan Zhe perlahan berbicara dengan senyum sinis. Banyak orang menghirup udara dingin ketika mendengarnya. Ambisi Wan Zhe lebih besar dari ambisi orang lain. Namun, karena aliansi antara klan Murong dan keluarga Wang, dia tidak dapat mengambil tindakan. Setelah serangkaian pengaturan, keluarga Wang berpencar untuk membuat persiapan sendiri untuk pertempuran besar di malam hari. Adapun Wang Chen, dia meminta Sun Yifan untuk tinggal. Bagaimana pembangunannya di timur? Sun Yifan lebih bertanggung jawab atas pembangunan di timur. Posisinya mirip dengan siang kiankan di kota dosa. Oleh karena itu, Wang Chen ingin mengetahui hasil di bidang ini. Tidak buruk. Berdasarkan rencana kota dosa dan situasi kota laut hitam saat ini, pembangunan kami telah dimulai. Jika kita dapat menenangkan wilayah timur dan selatan saat ini, kita dapat menggunakan sumber daya mereka untuk berkembang lebih cepat. Dalam satu atau setengah tahun, kita bisa mengubah kota laut hitam menjadi seperti kota dosa. Dengan timur sebagai basis kami, kami dapat mengembangkan sepenuhnya dan menjadikan timur dan selatan sebagai inti kota laut hitam. Kita dapat mengaitkan sebagian besar manfaat masyarakat dengan keluarga Wang. Pada saat itu, kita akan seperti tali yang dikencangkan. Kita tidak perlu khawatir musuh akan menyerang kita. Kecuali, orang-orang itu memiliki kemampuan untuk melawan semua orang di timur dan selatan. Sun Yifan menjadi lebih bersemangat ketika membicarakan hal ini. Jelas sekali dia telah menemukan panggung di kota laut hitam untuk memamerkan kemampuannya. Dia sangat bersemangat. Keluarga Wang selalu mengikuti strategi memberikan manfaat kepada semua orang. Hanya dengan menyatukan kepentingan mayoritas orang, klan Wang dapat menanamkan akar mereka jauh ke dalam sebidang tanah ini dan mendapatkan lingkungan terbaik untuk pembangunan. Jika tidak, sebagai faksi luar, kesulitan yang mereka hadapi dalam berkembang di tempat seperti itu akan sangat memperlambat perkembangan klan Wang. Itu bagus. Bagaimana pendanaannya? Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sebelum bertanya. Terakhir kali, saat kami menyergap sekte bulan rusak, kami memperoleh jutaan koin emas. Setelah menghancurkan sekte bulan rusak, kekuatan kecil itu tidak mencabut gigi dari mulut harimau. Dengan bantuan sesepuh sekte bulan rusak, kami memperoleh lebih banyak lagi akumulasi dana sekte bulan rusak. Mengenai sumber daya, kami menyimpan semua yang dapat kami gunakan. Adapun yang tidak berguna, kami memberikannya ke Serikat Buru Emas Hitam untuk dilelang. Sekarang, kami memiliki sekitar 30 juta dana cair. Sekarang, kami telah menginvestasikan sekitar 5 juta koin emas. Kawasan yang semula dikenal sebagai kawasan termiskin di kota Laut Hitam ini mulai berubah. Dalam tiga bulan, ini akan menjadi daerah paling makmur. Investasinya akan mencapai 15 juta koin emas. 15 juta koin emas yang tersisa akan digunakan untuk membangun kembali wilayah timur sepenuhnya. Sedangkan untuk wilayah selatan lebih sejahtera. Ini adalah daerah yang makmur, jadi tidak memerlukan biaya banyak. Saya yakin setelah menghancurkan geng-geng kecil ini malam ini, dananya akan cukup. Setengah tahun kemudian, setelah pembangunan selesai, kita dapat mulai menarik dana dan memperluas pengaruh keluarga uang. Sun Yifan juga sangat percaya diri dalam hal pendanaan. Lagi pula, jika sebuah keluarga ingin mencapai perkembangan terbesar dalam waktu sesingkat-singkatnya, dana adalah suatu keharusan. Uang membuat dunia berputar. Ini adalah prinsip yang tidak berubah. Tanpa dana, bagaimana mereka bisa berbicara tentang pembangunan? Mem, itu bagus. Lalu aku akan menyerahkan area ini padamu. Selesaikan ini sesegera mungkin. Kita perlu melihat hasilnya dalam waktu dua bulan. Wang Chen berkata dengan suara rendah sambil memikirkan musuh yang datang dari segala arah. Dia harus mengikat kepentingan wilayah timur dan selatan sebelum musuh-musuh ini datang. Dia harus membuat orang-orang ini bekerja sama. Jika tidak, akan sangat sulit bagi keluarga uang untuk bertahan melawan musuh-musuh kuat ini. Dua bulan, Sun Yifan kaget saat mendengar kata-kata Wang Chen. Lalu, dia menganggupkan kepalanya dengan berat. Ekspresinya sangat serius. Jelas, waktu yang diminta Wang Chen terlalu singkat. Namun, sejak Wang Chen mengatakannya, dia memiliki kewajiban untuk melakukan yang terbaik. Apakah ada kabar dari orang-orang berbaju hitam itu? Wang Chen menanyakan masalah terbesar yang dia khawatirkan. Laki-laki di baju hitam. Benar sekali, pria berbaju hitam itu. Itu merupakan kekhawatiran besar bagi Wang Chen. Orang-orang ini sangat kuat. Jika ada seseorang di kota laut hitam yang masih ditakuti oleh Wang Chen, tidak diragukan lagi itu adalah orang-orang berbaju hitam. Mereka adalah cabang dari Yao Wang Men di benua tengah. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang seberapa besar kekuatan yang mereka sembunyikan. Tidak. Sepertinya sejak hari itu, mereka bersembunyi dengan sangat baik dan tidak muncul lagi. Sun Yifan menghela nafas. Terus ajak orang-orang memperhatikan orang-orang ini. Begitu mereka muncul, segera lapor ke saya. Suruh Blut Union memberi perhatian lebih juga. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata, Setelah berdiskusi, Sun Yifan meninggalkan ruangan dan mulai melakukan persiapan secara rahasia. Di bawah eksterior kota laut hitam yang tenang, badai baru sedang terjadi. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Keluarga Wang, harimau ganas yang telah tertidur selama 20 hari, bersiap untuk bangkit tepat ketika mereka akan dilupakan oleh orang-orang. Sehari berlalu dalam sekejap mata, malam berangsur-angsur menyelimuti seluruh kota laut hitam. Saat langit semakin gelap, segala macam lampu di kota laut hitam mulai menyinari panggung milik mereka. Di bawah permukaan kota laut hitam yang berkembang pesat, masih ada pertempuran tanpa akhir di dalam kota. Apalagi hari ini, mereka seolah-olah sudah gila. Untuk beberapa alasan, semua vaksi saling membunuh. Saat keluarga Wang hendak mengambil tindakan, anggota persatuan darah dan keluarga Wang yang bersembunyi di berbagai vaksi mulai mengambil tindakan. Hal ini terutama terjadi pada anggota Blood Union. Beberapa dari orang-orang ini adalah anggota yang telah bersembunyi di vaksi-vaksi ini selama beberapa tahun. Beberapa di antaranya bahkan sudah menjadi anggota inti. Di bawah pimpinan orang-orang ini, kota laut hitam berada dalam kekacauan total di bawah langit malam. Di wilayah selatan, beberapa vaksi mulai bertempur lagi. Terlebih lagi di wilayah barat. Hanya wilayah timur, di mana salah satu vaksinya adalah yang terkuat, yang jauh lebih baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ikan-ikan di pari tersebut akan terpengaruh dan mulai berkelahi. Di bawah kekacauan kota laut hitam, hal itu menciptakan peluang terbaik bagi keluarga Wang. Dalam 20 hari ini, orang-orang ini memainkan peran besar. Jika bukan karena mereka yang mengipasi api, konflik di kota laut hitam tidak akan meletus sepenuhnya dan pertempuran tidak akan berlanjut. Keluarga Wang tidak akan memiliki kesempatan yang baik untuk menyesuaikan diri. Sekarang, mereka akan menyelesaikan misi terakhir mereka. Mereka akan membuat kekacauan dan menunggu keluarga Wang membereskan kekacauan itu. 756 Di bawah langit malam, kota laut hitam berada dalam kekacauan total. Pada saat itu, rumah keluarga Wang dipenuhi aura pembunuh. Lusinan anggota keluarga Wang berkumpul di halaman. Wang Chen dan yang lainnya termasuk di antara mereka. Tuan, semuanya sudah siap. Setelah sinyal diberikan, kita dapat segera mengambil tindakan. Sun Yifan berkata dengan sungguh-sungguh sambil berdiri di samping Wang Chen. Operasi akhirnya akan dimulai. Pertarungan malam ini sangatlah penting. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Keluarga Wang sangat kuat dan memiliki banyak kultifator yang kuat. Mereka beberapa kali lebih kuat dari tujuh kekuatan yang harus mereka hadapi. Meski begitu, mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Karena mereka tidak akan menghadapi hanya satu saja. Mereka akan menghadapi ketujuh orang itu. Ini adalah pertama kalinya keluarga Wang mengambil inisiatif menyerang. Itu benar. Ini adalah pertama kalinya keluarga Wang mengambil inisiatif menyerang sejak mereka menetap di kota dosa. Dulu di kota dosa, ada banyak pertempuran, tapi selalu pasif. Hari ini, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, dan itu adalah pertempuran skala besar. Mereka harus berhati-hati. Begitu pasukan mendengar berita itu dan bergabung, bahkan keluarga Wang pun tidak akan bersenang-senang. Pertarungan ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Itu juga bukan pertarungan yang merusak diri sendiri. Mereka harus meraih kemenangan besar. Saat ini, keluarga Wang tidak mampu menanggung kerugian dalam pertempuran hidup dan mati. Kali ini, kita akan dibagi menjadi tiga kelompok. Dua kelompok lainnya akan dipimpin oleh Yang Sa dan Wan Z. Mereka akan menyerang dari selatan dan barat wilayah timur. Kami akan mengepung mereka dari utara. Target pertama adalah Geng Monfiu. Ada mata-mata dari Aliansi Darah di Monfiu Gang, dan ada juga mata-mata yang baru-baru ini kami tanam. Keduanya akan bekerja sama, tambah Sun Yifan. Saat mendengar kata-kata Sun Yifan, Wang Chen mengangguk. Kemudian, dia berbalik untuk melihat yang lain. Pertempuran malam ini akan menentukan nasib Laut Hitam. Apakah keluarga Wang naik atau turun tergantung pada pertempuran ini? Jika kami menang, kami bangkit. Jika kita kalah, kita terjatuh. Suara Wang Chen sangat serius. Orang-orang ini semuanya adalah anggota keluarga Wang. Mereka tahu apa artinya ini. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Mereka hanya perlu mengetahui pentingnya pertempuran ini. Berjuang, bertarung, bertarung. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang berteriak keras. Bagus. Malam ini, kita akan menggunakan darah musuh kita sebagai pengorbanan demi jalan menuju kemakmuran. Bunuh. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berteriak. Bunuh, bunuh, bunuh semua orang merespons dengan antusias, semangat juang mereka kental. Memikirkan bagaimana keluarga Wang akan mendominasi kota Laut Hitam setelah malam ini, mau tak mau mereka merasa bersemangat. Begitu mereka menguasai kota Laut Hitam, mereka akan mampu membuat kota Laut Hitam dan kota Sin saling berhadapan. Jalan menuju kejayaan bagi keluarga Wang akan diaspal, dan hanya masalah waktu sebelum mereka mencapai puncaknya. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak bersemangat? Wang Chen cukup puas dengan semangat juang penonton. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin kerumunan keluar dari kediaman keluarga Wang. Kemudian, di bawah naungan malam, dia menuju fraksi pengamat bulan. Fraksi pengawas bulan menduduki 2 per 3 wilayah di Distrik Barat. Dalam 20 hari terakhir, mereka telah bergabung dengan 3 atau 4 vaksi kecil. Kekuatannya sangat kuat. Oleh karena itu, fraksi pengamat bulan cukup arogan. Mereka bahkan tidak peduli dengan keluarga Wang. Dalam 20 hari terakhir, vaksi ini tidak damai. Ia bahkan mencoba menguji keuntungan keluarga Wang dan mencoba menelan wilayah keluarga Wang. Hal ini menyebabkan Matman, Yang Sa, dan yang lainnya beberapa kali mengalami konflik dengan mereka. Sayangnya, fraksi pengamat bulan selalu mengalami kerugian. Pada akhirnya, ketika mereka merasa keluarga Wang kuat, mereka menyerahkan sepertiga distrik timur yang diduduki keluarga Wang dan memperluasnya ke distrik selatan. Kali ini, vaksi ini menjadi target pertama keluarga Wang. Saat keluarga Wang mengambil tindakan, keluarga Murong juga bergerak diam-diam di distrik utara, menuju distrik barat. Kedua belah pihak mengambil tindakan pada saat yang sama, membuka badai berdarah di kota Laut Hitam. Malam ini, sebidang tanah ini ditakdirkan untuk diwarnai merah darah. Malam ini ditakdirkan menjadi titik balik penting bagi kota Laut Hitam. Di distrik timur, di luar fraksi pengamat bulan, Wang Chen dan yang lainnya diam-diam tiba di tempat ini. Pada saat ini, fraksi pengamat bulan jelas terlibat dalam kekacauan malam ini. Saat ini, sebagian besar anggotanya berperang melawan kekuatan besar di distrik selatan. Inilah situasi yang ingin dilihat oleh keluarga Wang. Saat ini, di depan fraksi pengamat bulan, anggota dari kedua belah pihak sedang bertarung. Pertarungan sepertinya akan segera berakhir. Ada korban jiwa di kedua belah pihak, dan keadaan menjadi kacau balau. Situasi ini mirip dengan apa yang dibayangkan Wang Chen dan yang lainnya. Saat pertempuran akan segera berakhir, Wang Chen tahu bahwa inilah giliran mereka untuk mengambil tindakan. Fraksi pengamat bulan telah kehilangan banyak kekuatan saat melawan kekuatan itu. Saat ini, mereka bisa meraih kemenangan terbesar dengan mengambil tindakan. Mereka tidak hanya bisa menghancurkan fraksi pengamat bulan, tapi mereka juga bisa mengalahkan anggota kekuatan lain dalam sekali jalan, langsung menuju distrik selatan, dan mengalahkan kekuatan itu. Lepaskan sinyalnya, melihat ke langit, itu sudah dekat dengan waktu yang ditentukan. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Aksinya akhirnya akan dimulai. Semua orang penuh semangat juang. Tujuan mereka adalah mengalahkan fraksi pengamat bulan dengan momentum angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, dan langsung menuju ke distrik selatan. Saat suara Wang Chen turun, beruang hitam, yang berada di sebelah Wang Chen, mengeluarkan sinyal suar dan membunyikannya. Dalam sekejap, di atas langit, cahaya merah muncul, menyilaukan mata. Raungan itu merobek kesunyian malam. Saat sinyal suar meledak, Wang Chen tiba-tiba meningkatkan momentumnya dan berteriak, bunuh. Saat suaranya turun, Wang Chen memimpin. Sosoknya bersinar, dan dia bergegas maju dengan Flaming Moon di sampingnya. Mengaum. Flaming Moon meraung marah, momentumnya luar biasa, dan mengguncang langit. Bunuh. Mengikuti di belakang Wang Chen, anggota keluarga Wang meraung keras. Teriakan tiba-tiba itu mengejutkan kedua kekuatan yang baru saja bertarung sampai mati. Mereka tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Keluarga Wang, ini keluarga Wang, Wang Chen ada di sini. Keluarga Wang, keluarga Wang ada di sini. Iya Tuhan, keluarga Wang ada di sini. Dengan kemunculan Wang Chen dan yang lainnya, setelah terkejut dan tertegun beberapa saat, seseorang dengan cepat mengenali identitas Wang Chen dan keberadaan Flaming Moon. Hampir semua orang di kota Laut Hitam mengetahui keberadaan Flaming Moon. Siapa yang tidak tahu bahwa Wang Chen memiliki binatang iblis yang kuat? Siapa yang tidak tahu bahwa binatang iblis Wang Chen sangat kuat? Saat ini, dia dan Wang Chen muncul di sini. Bagaimana mungkin orang tidak kaget? Selama periode ini, telah terjadi beberapa konflik antara fraksi pengamat bulan dan keluarga Wang. Kedua pihak telah lama menjadi musuh, tetapi keluarga Wang menahan diri karena suatu alasan. Sekarang keluarga Wang ada di sini, orang-orang ini panik. Bagaimanapun, reputasi Wang Chen dan keluarga Wang ada di sana. Sekte bulan rusak dan sekte naga langit telah dihancurkan karena Wang Chen dan keluarga Wang. Reputasi ini cukup mengejutkan banyak orang. Merasakan aura kuat Wang Chen dan niat membunuh yang kuat dari keluarga Wang, orang-orang ini panik. Kepulan, kepulan, kepulan. Saat seruan itu memudar, Wang Chen sudah menyerbu ke kerumunan seperti harimau ganas. Senjata origin power melesat melintasi langit. Darah berceceran dan terdengar suara menusuk yang tumpul. Dalam sekejap mata, tiga prajurit tewas. Yan Yue meraung marah dan tubuhnya membengkak. Dia bergerak dengan gesit dan kemanapun dia pergi, darah dan daging berceceran. Dua kaisar bela diri tingkat tinggi menyerang kerumunan dan untuk sesaat, kerumunan itu dilanda kekacauan. Ceritan dan ceritan memenuhi udara. Semua orang bergegas bersembunyi. Kemudian, anggota keluarga Wang berikutnya, yang dipimpin oleh Sun Yifan, juga menyerbu ke dalam kerumunan. Tirai dibuka pada pertempuran. Bunuh. Saat orang-orang ini mencoba mundur ke distrik selatan, terdengar teriakan dari distrik selatan. Bunuh. Di saat yang sama, terdengar teriakan dari barat distrik timur dan distrik tengah. sekelompok orang lain keluar. Dalam sekejap, orang-orang ini dikepung. Hahaha, cucu, kakek datang. Hehehe, tinju kakek mengaum. Ayo, biarkan kakek memperlakukanmu dengan baik. Teriakan orang gila itu semakin memekatkan telinga. Dikelilingi di tengah, geng Monfiu dan pasukan di distrik selatan memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Wang Chen, apa maksudnya ini? Keluarga Wang, jangan melangkah terlalu jauh. Sesaat kemudian, setelah Wang Chen dan orang-orang dari keluarga Wang membunuh lebih dari selusin orang, dua sosok melintas. Dua ahli rilem imperial dari fraksi Moon Watch muncul di depan Wang Chen dan berteriak dengan suara yang dalam. Salah satunya adalah Royal Warrior tahap ke-6, dan yang lainnya adalah Royal Warrior tahap ke-3. Jelas sekali, keduanya adalah eksistensi terkuat di Monfiu Gang. Mereka adalah pemimpin dan wakil pemimpin Monfiu Gang. Menyerah, atau mati, Wang Chen berkata dengan dingin sambil melihat keduanya. Orang-orang ini bukanlah musuh keluarga Wang. Tidak ada kebencian yang tidak dapat didamaikan di antara mereka, jadi Wang Chen tidak pernah berpikir untuk membunuh mereka. Menyerapnya secara alami adalah hal terbaik untuk dilakukan. Sekarang, menurut rencana Sun Yifan, keluarga Wang akan membentuk tim tempur yang terdiri dari anggota peripheral. Akan lebih baik jika orang-orang ini mau bergabung dengan mereka. Dengan cara ini, orang-orang ini dapat digunakan di medan perang malam ini. Adapun apakah mereka akan mengkhianatinya setelah bergabung. Wang Chen tidak khawatir, Sun Yifan sudah mempersiapkan semua ini. Dapat dikatakan bahwa dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Tentu saja, orang-orang ini pasti akan disaring setelah bergabung. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan setelah hari ini. Setelah pertempuran ini, hanya sebagian dari orang-orang ini yang akan bertahan. Sedangkan bagi mereka yang memendam niat jahat atau ragu-ragu, mereka akan disingkirkan. Adapun apakah mereka akan meninggalkan kota Laut Hitam atau apa, itu adalah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Meskipun mereka hanya anggota sampingan, mereka haruslah orang-orang yang dapat dikendalikan oleh keluarga Wang. Menyerah. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah prajurit kerajaan tingkat ke-6 tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap Wang Chen dengan dingin. Jangan pernah memikirkannya. Sebagai pemimpin Geng Monfiu, bagaimana dia bisa menyerah kepada Wang Chen dengan begitu mudah? Bahkan ketika Sekte Bulan Patah masih ada, dia tidak pernah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Begitu dia menyerah kepada keluarga Wang, dia pasti akan menyerahkan semua kekuasaannya. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Memikirkan hal ini, dia dengan tegas menolak. Kalau begitu aku akan mati. Jawaban pihak lain sesuai dengan harapan Wang Chen. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen saat dia berteriak dengan dingin. Begitu suaranya turun, sosoknya bersinar dan dia tiba-tiba bergegas menuju Royal Warrior tahap ke-6. 757. Baik, keluarga Wang, hari ini, kamu mati atau aku mati? Mendengar kata-kata sombong Wang Chen, pemimpin Geng Monfiu juga sangat marah. Dia meraung dengan mata merah. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan senjata ilahi hidupnya dan menyerang ke depan. Menyerah, ini benar-benar mustahil. Geng Monfiu telah menjadi darah, keringat, dan air matanya selama beberapa dekade. Bagaimana dia bisa rela jatuh ke tangan keluarga Wang? Sebagai kaisar bela diri, martabatnya membuatnya tidak mau berada di bawah komando orang lain. Dia tidak mau menjadi bawahan Wang Chen. Bahkan jika dia tahu bahwa Wang Chen kuat, lalu kenapa? Berjuang sampai mati? Itulah yang dia pikirkan. Apalagi, meski keluarga Wang kuat, mereka masih punya peluang. Geng Monfiu bukanlah target yang bisa diinjak-injak. Dia mulai melawan, mempertahankan harapan terakhirnya. Pemusnahan. Wang Chen tidak takut dengan Imperial Warrior tahap ke-6. Dia membuka delapan gerbang tersembunyi batin, bakat garis keturunannya, dan kekuatan garis keturunannya. Bahkan kemampuan mata Rosevins yang baru saja dia sempurnakan telah diaktifkan. Dalam sekejap, nyala api panas melintas di sekitar tubuh Wang Chen. Keseluruhan pribadinya seperti dewa perang, agung dan menakjubkan. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Dia harus menghadapi orang-orang ini secara langsung secepat kilat dan kemudian membunuh dalam perjalanannya ke distrik selatan. Kalau tidak, jika dia menunda terlalu lama dan distrik selatan sudah siap, mereka akan menghadapi banyak masalah. Dengan kekuatan Imperial Warrior tahap ke-5 di puncak tahap ke-5, seberapa kuatkah pedang pemusnahan? Ditambah dengan kekuatan api mata Rosevins, pada saat ini, ketika Wang Chen menggunakan gerakan ini, itu lebih mendominasi, lebih tak terkalahkan, dan lebih panas. Efek mata Rosevins ditampilkan sepenuhnya, secara langsung meningkatkan kekuatan pedang pemusnahan. Sekarang, Wang Chen bahkan yakin bahwa dia bisa menggunakan gerakan ini untuk melukai prajurit kekaisaran tahap ke-9 secara serius. Belum lagi Imperial Warrior tahap ke-6. Dengan tebasan pedang, langit dan bumi berguncang. Aura kekerasan memaksa banyak orang di sekitarnya untuk mundur, tidak berani melawan sama sekali. Saat pedang pemusnahan kehidupan jatuh, lampu merah menyala di mata Wang Chen. Setelah mata Rosevins didorong hingga batasnya, lampu merah bersinar terang, dan nyala api di tubuh Wang Chen kembali membesar. Suhu udara sepertinya meningkat secara signifikan. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen mengerahkan energi mata Rosevins dalam pertempuran. Dia segera merasakan manfaat dan kesenangan yang dibawanya, yang bahkan mengejutkan Wang Chen. Kemampuan mata Rosevins meningkatkan kekuatan serangan Wang Chen setidaknya 50 persen. Amplifikasi ini sungguh menakutkan. Seperti yang diharapkan dari harta karun spiritual natal dari empat binatang spiritual kuno yang besar, kekuatannya tak tertandingi. Lampu merah melintas di langit, membawa aura yang sangat maskulin. Tanah mulai bergetar hebat. Ledakan. Dengan gerakan ini, suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Di bawah kekuatan sombong dan aura tak terkalahkan, senjata kehidupan ilahi dari prajurit kekaisaran tingkat ke-6 hancur, berubah menjadi energi dan kembali ke sumber langit dan bumi. Puci. Darah segar muncrat dari mulutnya saat kaisar bela diri peringkat 6 terlempar dengan keras, terbang mundur. Puci. Darah segar berceceran, dan dia penuh dengan luka. Kekuatan yang tersisa dari pedang pemusnahan kehidupan meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan dia langsung berlumuran darah. Darah segar berceceran, membentuk kabut darah. Mati. Setelah gerakan itu, Wang Chen tidak memberikan lawannya kesempatan untuk mengatur nafas. Sosoknya bersinar, dan dia mendekat. Penghancur tentara. Dengan pedang penghancur tentara dieksekusi, Wang Chen berubah menjadi lampu merah, dan senjata kekuatan esensi menembus segalanya. Puci. Setelah suara tembus yang tumpul, tubuh Imperial Warrior tahap ke-6 terbelah menjadi dua, dan dia terbang ke dua arah. Membunuh. Dia membunuh Imperial Warrior tahap ke-6 dalam dua gerakan. Diam. Saat pemimpin Geng Monview dibunuh oleh Wang Chen dengan kecepatan kilat, pemandangan menjadi sunyi. Mata semua orang membelalak, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Sombong, perkasa, berkuasa. Ini adalah satu-satunya kata yang tersisa di benak setiap orang. Saat ini, Wang Chen berdiri dengan bangga, seperti Dewa Perang, Dewa Perang yang tak terkalahkan, mengejutkan, mengerikan, dan tidak berani melawan. Kejutan yang dibawa Wang Chen kepada semua orang terlalu kuat, dan itu terus-menerus memengaruhi saraf semua orang. Mati, pemimpin Geng sudah mati. Ya Tuhan, pemimpin Geng telah terbunuh. Dua gerakan, dia membunuh pemimpin Geng dalam dua gerakan. Setelah beberapa saat, semua orang kembali sadar. Semua orang kaget dan panik. Agresifitas Wang Chen membuat mereka menggigil ketakutan. Melihat Wang Chen telah membunuh pemimpin Geng Monfiu, orang gila tertawa terbahak-bahak setelah dia sadar kembali. Hahaha. Anak-anak, menyerah, hidup, melawan, mati. Menyerah, hidup, melawan, mati. Untuk sesaat, semua anggota keluarga Wang meraung keras, membuat orang merinding. Adapun Wang Chen, dia menatap dingin ke prajurit kekaisaran lain dari Geng Monfiu, prajurit kekaisaran tahap ketiga. Dan prajurit kekaisaran tahap kelima dari Geng lainnya. Kedua orang ini memandang Wang Chen saat ini, wajah mereka sangat jelek, dan ekspresi mereka terus berubah. Sebelumnya, mereka ingin bergabung dengan Imperial Warrior tahap ke-6 untuk melawan Wang Chen. Siapa yang tahu bahwa Wang Chen benar-benar akan membunuh Imperial Warrior tahap ke-6 dengan kecepatan kilat? Kini, hanya mereka berdua yang tersisa. Apa yang harus mereka lakukan? Kekuatan tempur tak tertandingi yang ditunjukkan oleh Wang Chen telah membuat mereka takut, dan mereka tidak lagi berpikir untuk melawan. Keluarga Wang, haha, kami, kalah. Merasakan sorot mata Wang Chen, prajurit kekaisaran tahap ketiga yang tersisa dari Geng Monfiu akhirnya menarik nafas dalam-dalam, memperlihatkan senyuman tak berdaya dan sedih, dan berkata dengan susah payah. Hanya dengan satu kalimat, seolah-olah seluruh nafas di tubuhnya telah tersedot, dan seluruh tubuhnya langsung berumur 10 tahun. Dia telah mencurahkan begitu banyak upaya ke dalam Geng Monfiu, dan sekarang, Geng itu akan segera dihancurkan. Musuh begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melawan lagi. Perlawanan yang tidak ada artinya hanya mendekati kematian. Situasi tersebut memaksanya untuk membuat pilihan seperti itu. Mendengar kata-kata prajurit kekaisaran ini, Wang Chen mengangguk, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke arah pemimpin Geng lainnya. Ekspresi Imperial Warrior tahap kelima ini berubah lagi dan lagi pada saat ini. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, lupakan saja, kerugian tetaplah kerugian. Saya bukan pecundang. Huff, Wang Chen, jika saya bergabung dengan keluarga Wang, pengaturan apa yang Anda miliki untuk saya? Orang ini adalah orang yang jujur. Dia memandang Wang Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh, dan mereka yang melawan akan mati. Jika Anda menyerah, saya jamin garis keturunan Anda tidak akan musnah. Di masa depan, akan ada tempat bagi Anda di keluarga Wang, dan kami akan memperlakukan Anda dengan sopan. Setelah kota laut hitam selesai, jika Anda mau, Anda bisa pergi. Tidak ada yang akan mempersulit Anda. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menjawab dengan suara yang dalam. Ini adalah sesuatu yang sudah dia dan Sun Yifan diskusikan. Jika mereka tidak berniat untuk menyerah, tidak ada gunanya mengikat mereka dengan paksa. Setelah kota laut hitam diselesaikan, Wang Chen tidak akan memaksa orang-orang ini untuk tinggal atau pergi. Lagi pula, tidak diketahui seberapa besar masalah yang akan terjadi jika mereka terpaksa tetap tinggal. Meskipun berisiko membiarkan orang-orang ini pergi, itu jauh lebih baik daripada memaksa mereka untuk tetap tinggal. Tentu saja, sebelum mengatakan ini, Wang Chen harus sudah siap sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, Wang Chen dan yang lainnya secara alami akan siap menghadapi mereka yang dapat dipertahankan dan mereka yang dapat dipertahankan, mereka yang perlu diwaspadai, dan mereka yang perlu ditangani. Oke, mendengar kata-kata Wang Chen, imperial martial artis sedikit terkejut. Kemudian, dia memandang Wang Chen dan menjawab dengan suara yang dalam. Saat kedua pemimpin memilih untuk menyerah, terjadi keheningan sejenak. Anggota kedua geng yang tersisa saling memandang. Mereka seperti sekelompok naga tanpa pemimpin dan panik. Kami menyerah. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Setelah beberapa saat, entah itu anggota geng Monview atau vaksi lain yang menjadi musuh mereka, orang-orang mulai menyerah satu demi satu. Bos mereka sudah menyerah. Mengapa mereka masih melakukan perlawanan yang tidak berarti? Bukankah itu berarti mencari kematian? Dalam menghadapi kekuatan absolut, perlawanan yang tidak berarti tidak ada gunanya. Orang-orang ini memilih untuk menyerah dan memilih untuk menjaga jejak kehidupan. Wang Chen, jangan berani-beraninya kamu berhasil. Keluarga Wang, jangan pernah berpikir untuk membuat kami menyerah. Jika kamu ingin membunuh kami, bunuhlah kami. Aku akan bertarung denganmu. Tentu saja, ada juga orang yang mempunyai sikap bertarung sampai mati. Namun kelompok orang ini sangat kecil, kurang dari 20 hingga 30 orang. Dibandingkan dengan ratusan orang yang hadir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Membunuh. Mendengar kata-kata orang-orang ini, wajah Wang Chen menjadi dingin. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia mendengus dingin. Hahaha, cucu, kakek akan mengirimmu pergi. Setelah menerima perintah Wang Chen, Ku Wang Ren, yang sudah lama tidak sabar, meraung. Tinjunya menari-nari, dan dia menerkam orang-orang ini seperti harimau. Mengikuti dari belakang, Yang Sa dan yang lainnya juga menyerang ke depan. Di hadapan kekuatan absolut, perlawanan apapun tidak ada gunanya. Yang Sa, Wan Zhe, Ku Wang Ren, kekuatan orang-orang ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Di bawah serangan mereka, jeritan tiba-tiba terdengar satu demi satu. Darah berceceran di mana-mana. Sungguh pemandangan yang tragis. Semakin banyak orang jatuh, dan semakin banyak darah mengalir. Adegan ini membuat mereka yang melihat avatar tersebut gemetar ketakutan. Mereka diam-diam mengira mereka beruntung. Ini hanyalah pembantaian sepihak. Jika mereka tidak memilih untuk menyerah terlebih dahulu, mereka akan berakhir seperti ini, bukan? Saat mereka memikirkan hal ini, semua orang saling memandang dengan rasa takut yang masih ada. Setelah 20 hingga 30 orang tewas, suasana dengan cepat menjadi stabil. Di bawah pencegahan metode yang begitu kuat, beberapa orang yang awalnya menyerah, yang memendam niat jahat, benar-benar menyerah pada harapan untuk mendapatkan keberuntungan. Metode pencegahan yang begitu kuat sangat mengejutkan semua orang. Ada kegembiraan, ketakutan, dan kekhawatiran. Untuk sesaat, semua orang saling memandang. Namun, secara umum, hal ini bisa dianggap telah memadamkan harapan terakhir di hati orang-orang tersebut untuk sementara waktu. Saat pertempuran semakin dekat, Sun Yifan dan Zhang Hu mulai membereskan tempat kejadian. Dengan informasi yang cukup di tangan, mereka dengan cepat membagi 60 orang yang menyerah menjadi 4 kelompok, Kuang Ren, Yang Sa, Wan Zhe, dan Wang Chen. Di satu sisi, mereka memisahkan orang-orang ini untuk mencegah perubahan mendadak yang sulit dikendalikan. Di sisi lain, mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya kekuatan bertarung orang-orang ini. Dalam waktu kurang dari 10 menit, setelah pendistribusian selesai, Wang Chen memberi perintah dan rombongan dengan cepat bergerak menuju pengembangan distrik selatan. Menenangkan distrik timur membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Itu sangat mulus, bahkan lebih mulus dari yang diharapkan. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega di dalam hatinya. Hingga saat ini, Mon Fiu Gang telah dihancurkan, dan distrik timur telah jatuh ke tangan keluarga Wang. Saat ini, Wang Chen mengarahkan pedangnya ke distrik selatan. 758 Ketika Wang Chen memimpin keluarga Wang untuk menjatuhkan Moon Watch Gang di distrik timur, keluarga Murong juga melancarkan serangan terhadap faksi terdekat mereka. Namun, mereka jelas tidak sekuat keluarga Wang dan tidak mampu membentuk alat pencegah yang efektif. Hal ini menyebabkan mereka terjerumus ke dalam pertempuran sengit. Saat keluarga Murong terseret ke dalam pertempuran ini, Kota Laut Hitam mengalami pemandangan paling kacau dalam sejarahnya di bawah langit malam yang gelap gulita. Berbagai faksi saling bertarung dan membunuh. Keluarga Wang dan keluarga Murong bahkan muncul entah dari mana. Pembersihan faksi Kota Laut Hitam telah dimulai. Di distrik pusat, di Akademi Beiming, tiga tetua saling memandang saat mereka menyaksikan situasi terkini di Kota Laut Hitam. Klan Wang dan klan Murong telah mengambil tindakan. Tiga tetua berkumpul di gedung tinggi. Pemimpin itu menghela nafas sambil menatap langit malam Kota Laut Hitam. Langit malam Kota Laut Hitam yang biasa telah menghilang. Sebagai gantinya adalah bau darah dan kekacauan. Mungkin hanya distrik pusat yang tidak terseret ke dalam hal ini di bawah pencegahan Akademi Beiming. Keluarga Wang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Malam ini akan terjadi pertumpahan darah. Keluh tetua kedua. Keluarga Wang. Haha, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Berita bahwa mata Rosevin setelah diperoleh Wang Chen telah menyebar ke seluruh perbatasan utara. Bahkan Benua Tengah telah mengambil tindakan setelah mendengar berita tersebut. Kekayaan orang yang tidak bersalah akan menimbulkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Sekarang, keluarga Namong dan Sekte Carefri telah membentuk aliansi untuk menyerang Kota Laut Hitam, bersumpah untuk mendapatkan mata Rosevin's. Hubungan antara Sekolah Xingchen dan keluarga Wang memaksa Sekolah Xingchen untuk mengambil tindakan. Selain itu, Kekaisaran Dali, sebagai penguasa Perbatasan Utara, juga telah mengambil tindakan. Kerajaan Azure Mun tidak mau ketinggalan. Bahkan Kerajaan Tianfeng telah mengambil tindakan terhadap keluarga Wang terlebih dahulu di hadapan mata Rosevin's. Saat ini, keluarga Wang sedang mengalami kesulitan di Kota Dosa. Jika bukan karena pencegahan Sekolah Xingchen, Kerajaan Tianfeng pasti sudah memulai pembersihan terhadap keluarga Wang. Benua Tengah sudah gelisah. Jika bukan karena kesepakatan antara Benua Tengah dan Perbatasan Utara, mereka akan mengirimkan pasukannya ke sana. Meski begitu, banyak orang sudah mulai berpindah. Arus bawah melonjak. Demi keluarga Wang, Sekolah Xingchen telah membagi pasukan mereka menjadi dua kelompok dan sudah bergegas menuju Kota Laut Hitam. Namun, mereka masih terlambat satu langkah. Keluarga Wang bisa dikatakan berada di tengah Lautan Badai. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan kehancuran total. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak bertindak? Mustahil bagi Wang Chen untuk tidak mengetahui bahwa untuk melawan agresi asing, seseorang harus terlebih dahulu menenangkan urusan dalam negeri. Tindakan mereka malam ini menunjukkan bahwa Klan Wang mulai cemas. Bagaimanapun, situasinya terlalu tidak menguntungkan. Jika mereka tidak dapat menstabilkan Kota Laut Hitam dalam waktu singkat dan menggunakannya sebagai landasan untuk bertahan dan melakukan serangan balik, Klan Wang akan berada dalam bahaya. Tetua ketiga tersenyum pahit dan berkata dengan suara yang dalam. Arus bawah di perbatasan utara bergejolak. Keluarga Wang telah menjadi sasaran kritik publik dan para tetua tentu saja menyadari hal ini. Jika bukan karena Akademi Beiming tidak berniat melawan keluarga Wang dan sekolah Singchen, mereka pasti sudah ikut serta sejak lama. Dapat dilihat betapa besarnya masalah yang ditimbulkan oleh Mata Rose Fins kepada keluarga Wang. Itu benar. He he, Wang Chen tidak tenang selama beberapa tahun terakhir. Saat ini, kekuatannya terus meningkat dan dia hanya selangkah lagi dari puncak peringkat naga perbatasan utara. Saya sangat menantikan penampilannya kali ini. Sambil menghela nafas, tetua yang memimpin dan tetua kedua saling memandang, dan mereka dipenuhi dengan antisipasi. Bukankah sebaiknya kita melakukan sesuatu? Tiba-tiba, mata tetua ketiga berbinar. Dia memandang kedua tetua lainnya dan bertanya dengan senyuman tak terduga di wajahnya. Kita, sudah cukup baik kita belum menyentuh keluarga Wang. Itu adalah Mata Rose Fins. Saya yakin keluarga Wang tahu apa yang kami maksud. Adapun kota Laut Hitam, ini adalah wilayah Akademi Beiming. Tidak apa-apa jika orang-orang itu ingin menimbulkan masalah, tapi saya harap mereka Jika tidak bisa, Akademi Beiming harus memberitahu dunia tentang keberadaan kita. Mungkin, setelah beberapa ratus tahun, kita sudah terbiasa bersikap rendah hati, dan orang-orang ini telah melupakan keberadaan kita. Seribu tahun yang lalu, Akademi Beiming berkuasa dan memegang posisi Akademi Beiming. Namun, seratus tahun yang lalu, beberapa tetua meninggalkan Akademi Beiming karena suatu alasan, meninggalkan kami untuk beristirahat dan memulihkan diri. Begitulah cara Sekte Api berkobar naik ke tampuk kekuasaan, dan bagaimana Sekte Cahaya Bulan dan Gunung Donglin naik ke tampuk kekuasaan. Mereka sepertinya sudah melupakan status kita. Sekarang, meski para tetua tidak ada di sini, apakah mereka benar-benar menganggap kita lemah? Jika perlu, kami tidak keberatan memamerkan kekuatan Akademi Beiming. Saat menyebutkan Akademi Beiming, mata tetua terkemuka itu bersinar, dan auranya tiba-tiba menajam. Mendengar ini, dua tetua yang tersisa saling memandang dan tersenyum. Seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, dan ada sedikit antisipasi dan kegembiraan di mata mereka. Setelah menguasai geng Monfiu dan geng lainnya, kekuatan keluarga Wang melonjak. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, mereka menyapu distrik selatan seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Hanya ada dua faksi yang tersisa di distrik selatan, tetapi di bawah kekuatan keluarga Wang, salah satu dari mereka dihancurkan dalam sekejap mata. Perlawanan faksi ini terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun dari keluarga Wang. Pemimpinnya adalah seniman bela diri kerajaan-kerajaan peringkat 4, tetapi dia dibunuh oleh Wang Chen hanya dalam dua gerakan. Setelah pemimpin mereka terbunuh, dua per tiga dari anggota geng yang tersisa menyerah, dan sepertiga sisanya dibunuh di tempat karena mereka terlalu keras kepala untuk mendengarkan alasan. Adapun 30 orang yang telah diterima, mereka sekali lagi dibagi menjadi empat tim di bawah pengaturan Sun Yifan. Dengan cara ini, kekuatan tempur keluarga Wang meningkat pesat lagi. Dalam sekejap mata, tiga dari tujuh vaksi kacau di kota Laut Hitam dieliminasi oleh keluarga Wang. Dari empat sisanya, tiga berada di distrik barat, dan keluarga Murong saat ini sedang melawan mereka. Vaksi terakhir di distrik selatan adalah yang terkuat. Sekte Naga Hijau. Sekte Naga Hijau memiliki lebih dari 100 orang. Ada dua penggarap alam Kaisar, satu penggarap alam Kaisar peringkat 6, satu penggarap alam Kaisar peringkat 5, dan lima penggarap alam Raja. Itu adalah vaksi yang cukup kuat. Itu juga merupakan lawan tersulit yang harus dihadapi Wang Chen dan yang lainnya kali ini. Setelah Sekte Naga Hijau ditangani, tidak ada vaksi lain di kota Laut Hitam yang dapat menimbulkan masalah bagi mereka. Saat ini, pasukan yang dipimpin oleh Wang Chen telah tiba di depan Sekte Naga Hijau. Wang Chen, apa maksudnya ini? Melihat pasukan keluarga Wang Menyerbu, pemimpin Sekte Naga Hijau, Yang Fan, mendengus dingin. Di belakangnya, sekitar 100 orang dari Sekte Naga Hijau berkumpul, tampak waspada dan waspada. Pada saat ini, ekspresi Yang Fan sangat serius. Mereka tentu saja menerima berita tentang pembantaian keluarga Wang sepanjang perjalanan. Hancurnya geng Monview dan hancurnya dua vaksi lainnya di Distrik Selatan, yang membuatnya menyadari keseriusan masalah ini. Melihat keluarga Wang Menyerbu, ekspresi Yang Fan sangat jelek. Jejak kebencian dan kemarahan muncul di matanya. Sebelum Wang Chen dapat menjawab, si eksentrik dengan cepat melompat keluar dan berkata dengan lantang kepada pemimpin Sekte Naga Hijau, Bosku menginginkan Distrik Selatan. He he, Yang Fan, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah sekarang. Kalau tidak, he he, petik dua. Pertarungan berturut-turut telah membuat eksentrik sangat bersemangat. Saat ini, darahnya mendidih dan tubuhnya gemetar. Seolah-olah dia bisa mendengar seruan darah dan melihat adegan pertempuran yang intens. Menyerah. Hef, jangan pikirkan itu. Wang Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Yang Fan meraung marah saat mendengar kata-kata eksentrik itu. Dia memandang Wang Chen dan keluarga Wang, merasa marah. Meskipun Sekte Naga Hijau lebih rendah daripada Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit, mereka masih merupakan vaksi yang cukup terkenal di kota Laut Hitam. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit. Namun, di bawah penindasan Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit, mereka hanya bisa bersikap rendah hati, terus memperluas kekuatan mereka sambil menunggu kesempatan. Kini, kesempatan telah tiba. Sekte Bulan Rusak dan Sekte Naga Langit telah dihancurkan dan Sekte Naga Hijau telah bangkit. Dalam sekejap mata, mereka telah menduduki separuh distrik selatan. Apalagi mereka punya keunggulan absolut. Mereka berencana menyatukan seluruh distrik selatan dan bahkan menyebar ke distrik barat. Berapa banyak yang telah diakorbankan untuk keseluruhan rencana ini. Saat mereka akan berhasil, keluarga Wang telah menyerang. Jika bukan karena kemunculan keluarga Wang yang tiba-tiba, mereka hanya perlu beberapa hari untuk menjadi eksistensi seperti Sekte Bulan Rusak. Sekarang, memikirkan semua ini, ekspresi Yang Fan terus berubah. Wang Chen, Sekte Naga Hijau tidak memiliki permusuhan dengan keluarga Wang. Apakah kamu akan bertarung sampai mati dengan Sekte Naga Hijau? Pada saat ini, berdiri di samping Yang Fan, orang kedua di Sekte Naga Hijau, seniman bela diri Kaisar Rilem Peringkat 5, Tang Hao, memandang Wang Chen dan bertanya dengan suara yang dalam. Mulai hari ini dan seterusnya, hanya akan ada keluarga Wang dan keluarga Murong di kota Laut Hitam. Bergabunglah dengan keluarga Wang atau bertarung. Wang Chen berkata dengan tenang sambil menatap Tang Hao di depannya. Di hadapan kekuasaan absolut, tidak diperlukan kata-kata yang sopan. Mereka hanya punya hak untuk memilih. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Bagus, bagus, keluarga Wang memang kuat. Hahaha, jangan pikirkan itu. Sekte Naga Hijau tidak akan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Yang Fan tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Dia sangat marah hingga dia tertawa dan berteriak keras. Setelah mengatakan itu, dia melihat orang-orang di belakangnya dan berteriak dengan marah, bunuh. Bertarung sampai mati. Bantu aku, tuanku. Pada saat yang sama, ekspresi dingin melintas di wajah Yang Fan saat dia berteriak ke arah rumah besar di belakangnya. Setelah mengatakan itu, beberapa sosok melintas di mansion di belakang sekte naga hijau dan tiba di samping Yang Fan dan yang lainnya dalam sekejap mata. Itu kamu. Melihat orang-orang ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis saat dia berteriak dengan dingin. Pada saat ini, salah satu orang yang muncul di depannya adalah seniman bela diri Kaisar Rilem peringkat sembilan yang melarikan diri setelah dilukai oleh pendeta kedelapan. Dia tidak menyangka dia akan muncul di sini. Dalam sekejap, Wang Chen mengerti. Pantas saja dia tidak bisa menemukan keberadaan orang-orang ini selama jangka waktu ini. Jadi mereka bersembunyi di sekte naga hijau. Terlebih lagi, meskipun mereka berada di sekte naga hijau, mereka pasti bersembunyi dengan sangat baik. Kalau tidak, dengan mata-mata yang ditanam aliansi darah di sekte naga hijau, mustahil baginya untuk tidak mengetahui keberadaan orang-orang ini. 759. Tidak hanya Wang Chen, Matman dan yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Orang-orang misterius yang mereka cari sebenarnya bersembunyi di kota Laut Hitam. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak apapun. Jadi mereka tetap tinggal di sekolah Azure Dragon. Tidak heran jika sekte naga hijau tidak dapat dihentikan selama periode waktu ini. Ternyata orang-orang tersebut diam-diam membantu mereka. Saat ini, ada total tiga pria berjubah hitam di depan mereka. Di antara mereka, selain dari puncak seniman bela diri kaisar tahap sembilan, ada dua lainnya. Dilihat dari aura mereka, mereka berdua telah masuk ke jajaran kaisar seniman bela diri tingkat tinggi. Tidak mengherankan jika gerbang naga Azure memenuhi syarat untuk menantang keluarga Wang. Sekarang, setelah menambahkan tiga prajurit kaisar tingkat tinggi, sekolah Azure Dragon memiliki lima prajurit kaisar, tiga di antaranya adalah prajurit kaisar tingkat tinggi, satu prajurit kaisar tahap enam, dan satu prajurit kaisar tahap lima. Terutama di antara mereka, ada puncak artis bela diri ke kaisaran Orde ke-9. Ini praktis yang terkuat di antara imperial marsial artis. Melihat ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Para tetua sekolah Sing Chen jelas tidak dalam posisi yang baik untuk bertindak. Terlebih lagi, meskipun mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, sudah terlambat bagi mereka untuk bertindak. Pada saat ini, di pihak keluarga Wang, hanya Wang Chen dan Flaming Moon yang dapat bersaing dengan prajurit kerajaan tingkat tinggi, sementara Yang Sa dan Wan Z bahkan tidak dapat bersaing dengan prajurit kerajaan tingkat menengah. Tentu saja, ada juga dua artis bela diri ke kaisaran yang direkrut dari Sekte Bulan Purnama dan kekuatan lainnya. Salah satunya adalah artis bela diri ke kaisaran Orde Ketiga dan yang lainnya adalah artis bela diri ke kaisaran Orde Kelima. Jadi, meskipun keluarga Wang memiliki enam artis bela diri ke kaisaran, masih ada kesenjangan kekuatan yang besar antara mereka dan pihak lain. Sekarang Iblis Darah membantu Klan Murong, situasinya menjadi sangat tegang. Raja Kalajengking melihat pergelangan tangannya, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Saat ini, mungkin hanya Raja Kalajengking yang bisa melakukannya. Awalnya, Raja Kalajengking tidak berencana menggunakannya dengan mudah. Saat ini, sepertinya sudah waktunya untuk bergerak dan menunjukkan kekuatannya. Jika tidak, mereka tidak akan mampu melawan sekolah Azure Dragon saat ini. Jika Raja Kalajengking mengambil tindakan, keluarga Wang mungkin masih sedikit lebih lemah, tapi pasti ada harapan. Jika dia bisa menangkis artis bela diri ke kaisaran tahap 9 puncak ini, kekuatan Flaming Moon dan Raja Kalajengking akan mencapai jajaran artis bela diri ke kaisaran tahap 8 dan akan mampu bertarung melawan dua artis bela diri ke kaisaran tingkat tinggi lainnya. Dengan cara ini, setelah Wan Zhe, Yang Sa, dan dua lainnya merekrut Imperial Martial Artis, akan ada total empat Imperial Martial Artis, dua Imperial Martial Artis tahap 3, satu Imperial Martial Artis tahap 5, dan satu Imperial Martial Artis tahap 1. Artis. Mungkin sulit bagi keempat orang ini untuk melawan Kaisar Orde ke-6 dan Kaisar Orde ke-5, tapi itu bukannya tanpa harapan. Ekspresi Wang Chen sedikit serius. Jika dia membawa artis bela diri kerajaan lainnya, yang direkrut dari Sekte Bulan Rusak untuk menjaga rumah keluarga Wang, bersamanya, mereka mungkin bisa menandingi satu sama lain. Sekarang, sepertinya dia hanya bisa bertarung secara langsung. Selama Kaisar bela diri ini diblokir, tidak akan menjadi masalah bagi Kuang Ren dan yang lainnya untuk membunuh anggota Sekolah Naga Hijau lainnya. Memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di mata Wang Chen. Sekolah Naga Hijau sebenarnya bersekongkol dengan orang-orang berbaju hitam ini. Mereka mendekati kematian. Dengan cara ini, permusuhan antara Keluarga Wang dan Sekolah Naga Hijau tidak dapat didamaikan. Huff, Wang Chen, kamu memaksaku melakukan ini. Kamu memaksaku melakukan ini. Melihat ekspresi serius Wang Chen, yang Fan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Dia tahu kebencian antara orang-orang ini dan Keluarga Wang. Dia juga tahu bahwa orang-orang ini tidak berniat bertarung sampai mati dengan Keluarga Wang untuk saat ini. Awalnya, rencana mereka adalah menghadapi kekuatan lain terlebih dahulu dan membiarkan Sekolah Naga Hijau menjadi kekuatan terbesar di Kota Laut Hitam, menjadi kekuatan yang dapat bersaing dengan Keluarga Wang. Saat itu, ketika teman dari orang-orang ini tiba, mereka akan bertengkar dengan Keluarga Wang. Pada saat itu, mereka pasti memiliki inisiatif mutlak. Pada saat itu, Kota Laut Hitam akan menjadi milik Sekolah Naga Hijau. Saat itu, dia sangat gembira saat menerima dukungan dari orang-orang ini. Di matanya, Keluarga Wang adalah satu-satunya yang tersisa di Kota Laut Hitam yang bisa melawan mereka. Adapun keluarga Murong, mereka tidak lagi memenuhi syarat. Rencananya selama ini berjalan lancar. Tapi sekarang, karena tindakan mendadak keluarga Wang, rencananya hancur. Memikirkan hal ini, wajah Yang Fan penuh kebencian. Karena mereka telah berpura-pura ramah, lalu bagaimana jika mereka bertengkar hari ini? Sangat baik, Yang Fan, Sekolah Naga Hijau. Hari ini, Sekolah Naga Hijau pasti akan dipindahkan dari Kota Laut Hitam. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia menoleh untuk melihat pria berbaju hitam. Yao Wang Men, bagus sekali. Anda berani ikut campur dalam urusan perbatasan utara. Apakah Anda Yao Wang Men berencana melanggar peraturan? He he, Wang Chen, jangan bicara omong kosong. Hef, siapa bilang kita Yao Wang Men? Anda paling tahu hubungan di antara kami. Awalnya, saya berencana membiarkan keluarga Wang Anda menjadi sombong selama beberapa hari lagi. Karena Anda tidak sabar untuk mengadili kematian, maka jangan salahkan kami karena tidak bersikap sopan. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata raja peringkat sembilan puncak bersinar, lalu dia mengungkapkan sedikit senyuman dingin dan berkata, Terlepas dari apakah dia berasal dari Yao Wang Men atau bukan, tentu saja dia tidak akan mengakui identitasnya. Kalau tidak, masalah yang ditimbulkannya bisa dibayangkan. Melihat beberapa tetua dari sekolah Sing Chen tidak muncul di sini, kepercayaan dirinya juga meledak dalam sekejap. Jika beberapa tetua dari sekolah Sing Chen muncul di sini, mungkin mereka tidak bisa melawan dan hanya bisa melarikan diri. Karena beberapa tetua dari sekolah Sing Chen tidak bergerak, menghadapi Wang Chen, mereka tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Itu adalah kesempatan yang tepat bagi mereka untuk membunuh Wang Chen atau menangkap Wang Chen hidup-hidup. Bertarung, mendengar kata-kata pihak lain, mata Wang Chen menjadi dingin dan dia berteriak dengan suara rendah. Mencari kematian, mendengar kata-kata Wang Chen, bibir Raja Peringkat 9 membentuk senyuman dingin dan mendengus. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Saat suaranya jatuh, sosok Kaisar bela diri tahap 9 melintas dan dia tiba-tiba menyapu ke arah Wang Chen. Pada saat yang sama, dua pria berbaju hitam di sampingnya bergerak pada saat yang sama, menerkam ke arah Wang Chen. Kekuatan kedua Raja ini sebenarnya telah mencapai tingkat Raja Peringkat 8. Mereka sangat kuat. Flaming Moon, pergi. Melihat pihak lain bergerak, bagaimana Wang Chen bisa menunggu lebih lama lagi. Meskipun dia sekarang adalah seniman bela diri Raja Peringkat 5, meskipun dia telah menyempurnakan Mata Rosevins, namun Wang Chen sangat jelas tentang perbedaan antara seniman bela diri Raja Peringkat 8 dan 9. Dia bisa mengalahkan seniman bela diri Raja Peringkat 8, tapi melawan seniman bela diri Raja Peringkat 9 sudah tidak buruk jika dia bisa menahannya. terutama seniman bela diri Raja Peringkat 9. Dia tidak percaya diri sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, dia harus mengambil inisiatif. Dengan teriakan lembut, Flaming Moon mengeluarkan raungan marah dan menerkam ke arah salah satu pria berbaju hitam. Dengan kekuatan seniman bela diri Raja Peringkat 8 di Flaming Moon melawan seniman bela diri Raja Peringkat 8 ini, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Raja Kalajengking, pergi. Pada saat yang sama, dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen melepaskan Raja Kalajengking. Di bawah komunikasi mental Wang Chen, Raja Kalajengking tiba-tiba melepaskan diri dari pergelangan tangan Wang Chen, mengeluarkan suara mencicit yang tajam. Pada saat berikutnya, cahaya putih menyala, dan Raja Kalajengking muncul di depan seniman bela diri Raja Peringkat 8 lainnya. Sosoknya membesar dalam sekejap, dan dalam sekejap mata, panjang tubuh Raja Kalajengking melebihi 1,2 meter, dan lebar tubuhnya mencapai sekitar setengah meter. Saat sosok Raja Kalajengking membesar, auranya juga melonjak dalam sekejap, ini adalah pertama kalinya Raja Kalajengking muncul di sisi Wang Chen untuk bertarung. Oleh karena itu, apakah itu keluarga Wang atau pria berbaju hitam di depan mereka? Saat Raja Kalajengking muncul, ekspresi terkejut melintas di wajah mereka. Yang terjadi selanjutnya adalah keterkejutan. Mencicit-mencicit. Dengan auranya yang sepenuhnya terlepas, Raja Kalajengking memandang musuh di depannya dan mengeluarkan suara mencicit tajam. Pada saat berikutnya, tiba-tiba ia menerkam ke depan. Raja Kalajengking, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa memiliki Raja Kalajengking? Bagaimana kamu bisa memiliki dua binatang? Dengan kemunculan Raja Kalajengking, ekspresi Raja Peringkat 9 berubah drastis, dan dia berseru pada Wang Chen. Awalnya, dia sangat percaya diri, tetapi dengan kemunculan Raja Kalajengking, dia sedikit khawatir. Kekuatan Raja Kalajengking ini sebenarnya telah mencapai tingkat Raja Peringkat 8. Tentu saja, yang lebih mengejutkannya adalah Raja Kalajengking itu sendiri. Jelas sekali, dia mengetahui keberadaan Raja Kalajengking. Raja Kalajengking adalah Raja Binatang Purba, eksistensi yang sebanding dengan Binatang Dewa. Ia muncul sekali dalam seribu tahun, dan selama seribu tahun terakhir, Raja Kalajengking tidak muncul lagi. Kali ini, itu benar-benar muncul di tangan Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Raja Kalajengking, binatang legendaris, telah muncul. Terlebih lagi, itu muncul di sisi Wang Chen ketika dia memiliki Binatang Buas. Terlebih lagi, itu muncul di sisi Wang Chen. Kita harus tahu bahwa di benua Tian Suan, seorang seniman bela diri hanya dapat membentuk kontrak jiwa dengan satu binatang. Faktanya, 90 persen seniman bela diri tidak memiliki binatang, dan hanya 10 persen yang memiliki binatang. Di antara 10 persen ini, hampir semuanya ada di benua tengah. Di perbatasan utara, hanya ada sedikit seniman bela diri yang memiliki binatang buas. Namun, Wang Chen sebenarnya memiliki dua binatang buas. bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Pada saat ini, tentu saja, bukan hanya Raja Peringkat Sembilan yang terkejut. Dua pria berbaju hitam lainnya juga terkejut. Menghadapi masing-masing binatang buas yang kuat, bagaimana mungkin mereka masih sombong sebelumnya? Di belakang mereka, ekspresi Yang Fan menjadi sangat suram. Dia 90 persen yakin bahwa dia akan menang, tetapi dengan Wang Chen memanggil binatang buas, terjadi gangguan. Ini tidak bisa diterima olehnya. Senjata kekuatan asal, melihat seruan Raja Peringkat Sembilan, Wang Chen tidak memperhatikannya. Tentu saja, dia tidak akan menjawab pertanyaan seperti itu. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan untuk memanggil kekuatan senjata asalnya, menerobos delapan gerbang tersembunyi batin, dan mengaktifkan bakat dan kekuatan garis keturunannya, bersiap untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Membunuh. Dengan teriakan ringan, Wang Chen meraung ke arah keluarga Wang. Menurut instruksi Wang Chen, Kaisar Beladiri Tahap Kelima yang baru direkrut akan berurusan dengan Tang Hao, yang merupakan Kaisar Beladiri Tahap Kelima. Dua Raja Peringkat Tiga dan satu Raja Peringkat Satu yang tersisa akan menahan Yang Fan. Selama mereka bisa menahannya, itu akan baik-baik saja. Mat Man dan yang lainnya menyerang anggota Sekte Naga Hijau. Mengikuti auman Wang Chen, pertempuran besar dimulai. Wang Chen memimpin penyerangan. Setelah Flaming Moon dan Skorpion King masing-masing menahan Raja Peringkat Delapan, dia menyerang Raja Peringkat Sembilan. Pemusnahan Sambil mengaum, Wang Chen langsung menunjukkan jurus terkuatnya. 760 Pemusnahan Sambil mengaum, Wang Chen langsung menunjukkan jurus terkuatnya. Menghadapi Kaisar Tahap Sembilan, dia harus berusaha sekuat tenaga. Tirai pertempuran telah ditutup. Dalam sekejap, Sekte Naga Hijau berada dalam kekacauan. Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju Kaisar Tahap Sembilan. Menghadapi Kaisar Tahap Sembilan Puncak, Wang Chen tidak berani gegabuh. Delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya, dan kekuatan garis keturunannya semuanya dirangsang secara ekstrim pada saat ini, dan aura Wang Chen tiba-tiba melonjak. Namun, meski begitu, dalam menghadapi Kaisar Tahap Sembilan Puncak, Wang Chen masih sedikit kurang. Kaisar Tahap Sembilan jauh lebih kuat daripada Kaisar Tahap Delapan. Langkah ini terlalu besar, terutama untuk Kaisar Tahap Sembilan Puncak. Mungkin jika Wang Chen masuk ke jajaran Kaisar Tahap Enam, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertarung, tetapi sekarang jelas bukan saat yang tepat. Faktanya, bahkan jika Wang Chen masuk ke jajaran Kaisar Tahap Enam, dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Kekuatan Kaisar Tahap Sembilan terlalu menakutkan. Pedang pemusnahan meledak, dan dalam sekejap, langit dan bumi berguncang, angin menderu-deru, dan pedang ki mendominasi. Pedang ki yang tak ada habisnya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju Kaisar Tahap Sembilan. Setelah pedang pemusnahan terintegrasi dengan api langit dan bumi, itu menjadi lebih kuat, dan seluruh senjata energi elemen tampaknya telah berubah menjadi pedang panjang yang menyala-nyala. Efek Mata Rosevins benar-benar terlepas pada saat ini. Meskipun dia baru saja berintegrasi dengan Mata Rosevins dan kemampuan Mata Rosevins yang dapat dikendalikan Wang Chen masih sangat sedikit, itu sudah cukup. Dengan peningkatan kemampuan sebesar 50%, tidak diketahui seberapa kuat pedang pemusnahan Wang Chen. Terutama api langit dan bumi yang menutupinya, meski tidak mencapai ketinggian api sejati samadhi, namun tidak lebih kuat dari api matahari sejati yang ditampilkan di Flaming Moon. Hu hu hu. Nyala api menyala, dan dalam sekejap, suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Keagungan pedang pemusnahan berkembang hingga ekstrim. Hal ini menyebabkan para prajurit dalam jarak puluhan meter mengubah ekspresi mereka dan melarikan diri dengan panik. Mata Rosevins Melihat lampu merah berkedip di Mata Wang Chen dan gerakan asal-asalan yang ditampilkan Wang Chen, Mata Kaisar bela diri tahap 9 bersinar dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Mata Rosevins, benar sekali, ini pasti kemampuan Mata Rosevins. Burung Vermilion adalah binatang spiritual yang bisa mengendalikan api langit dan bumi. Sebagai harta karun spiritual Natal Burung Vermilion, kekuatan Mata Burung Vermilion dapat dibayangkan. Pada saat ini, Kaisar tahap 9 mengetahui bahwa Wang Chen pasti menguasai kemampuan Mata Rosevins. Huh, jangan sombong. Hari ini, aku ingin melihat betapa kuatnya Mata Burung Vermilion ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Kaisar bela diri tahap ke-9 mengeram. Huff, jangan sombong. Hari ini, aku akan melihat betapa kuatnya Mata Rosevins. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Kaisar tahap 9 berteriak. Meskipun pedang pemadam kehidupan tunggal sangat kuat, jika kultifator Kaisar Rilem Langkah ke-8 menghadapi gerakan ini, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun, dia adalah kultifator Kaisar Rilem Langkah ke-9. Kekuatannya tirani, dia tidak takut. Sambil meraung, Kaisar tahap 9 tiba-tiba mengeluarkan senjata kehidupan ilahi miliknya. Di bawah aktivasi senjata kehidupan surgawi, ia mengeluarkan tangisan lembut dan seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya biru. Cahaya biru ini terus meluas, dan pada akhirnya merobek kesunyian malam dan menerangi seluruh langit malam. Isinya niat membunuh yang kuat, dan mengandung aura yang kuat. Angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Sambil berteriak, dia tiba-tiba melambaikan senjata kehidupan ilahi miliknya, dan dengan aura angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran, dia menyerang ke arah Wang Chen. Dua aura yang sangat ganas tiba-tiba bertabrakan. Ledakan. Raungan yang menggemparkan dunia, angin menari-nari, kerikil berterbangan, dan gelombang udara yang dahsyat menyebar ke segala arah. Bang, bang, bang. Para prajurit yang dekat dan tidak kuat langsung terpengaruh. Satu demi satu, mereka terbalik seperti kerikil oleh gelombang udara. Ah, ah, ah. Untuk sesaat, terdengar serangkaian jeritan. Saat makhluk abadi bertarung, manusia menderita. Ini adalah pepatahnya. Dalam pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik absolut, pihak yang akan menderita adalah seniman bela diri yang kekuatannya tidak mencukupi. Deng-deng-deng. Dengan satu gerakan, Wang Chen mengerang teredam, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Tindakan pihak lain mengandung energi yang sangat keras, dan sulit untuk dia tanggung. Semburan rasa sakit yang membakar dari jaring di antara ibu jari dan telunjuknya membuat Wang Chen mengerutkan kening. Layak menjadi kaisar tahap sembilan puncak. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Huh, kamu juga tidak buruk. Wang Chen yang juga mundur lima atau enam langkah memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Dia tampak lebih menyedihkan daripada Wang Chen. Dengan bantuan Eye of Rosevins, gerakan Wang Chen mengandung kekuatan api yang mendominasi. Dengan satu gerakan, sayangnya pakaian kaisar tahap sembilan dan rambut di kepalanya menjadi korban. Bau kaki langsung memenuhi udara. Mata Rosevins sungguh kuat. Melihat Wang Chen dengan ekspresi serius, dia mendengus dengan suara yang dalam. Sesaat kecerobohan dan dia justru mengalami kerugian besar, yang membuatnya sangat marah. Adapun Wang Chen, dia tidak merasakan kesenangan sedikitpun mengambil inisiatif dalam satu gerakan. Dengan langkah ini, dia tidak hanya tidak unggul, tetapi dia juga menderita kerugian kecil. Jangan melihat situasi saat ini, kaisar tahap sembilan ini tampak menyedihkan, tapi ini hanya permukaannya saja. Itu tidak membahayakan dirinya. Tanpa jejak. Sambil mengaum, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan sekali lagi menampilkan jurus ketiga tebasan tiga langit misterius, yang juga merupakan jurus terkuat, tanpa jejak. Begitu gerakan ini ditampilkan, dalam sekejap, sosok Wang Chen berubah menjadi awan yang mengalir, seolah-olah dia menghilang ke udara tipis. Cahaya sebutir beras berani bersaing dengan matahari dan bulan. Enyah. Melihat Wang Chen menerkam ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, mata kaisar tahap sembilan tajam, dan dengan mendengus dingin, senjata ilahi kehidupannya tiba-tiba menebas. Dalam sekejap, senjata kehidupan ilahi ini, di bawah rangsangan kekuatan batin sejati, berubah menjadi pedang panjang yang panjangnya puluhan kaki, dibangun dari langit, seolah-olah menghancurkan langit dan bumi, mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Pedang ini langsung mengenai bagian atas kepala Wang Chen. Dia bersumpah untuk membagi Wang Chen menjadi dua. Merasakan niat dan kekuatan membunuh di dalamnya, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan pihak lain melakukan apa yang dia inginkan. Dia dengan cepat memutar tubuhnya, memutar senjata Yuan Qi di tangannya, dan memblokir serangan itu. Ledakan. Tabrakan sengit lainnya, di bawah gelombang udara yang dahsyat, sosok Wang Chen berhenti, dan dia, yang menahan kekuatan sejuta pon, banyak ditekan. Bahkan dengan delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunannya, Wang Chen tidak memiliki keunggulan sedikitpun dalam hal kekuatan dibandingkan dengan Kaisar Tahap Sembilan. Ini sekali lagi mencerminkan teror Kaisar Tahap Sembilan. Jika bukan karena kekuatan api agung yang terkandung dalam gerakan Wang Chen ini, dia akan menderita kerugian besar saat ini. Meski begitu, sosok Wang Chen berhenti, dan dia hampir berlutut. KKK. Adapun tanah tempat Wang Chen berdiri, batu bata biru yang sangat kokoh tiba-tiba berubah menjadi debu pada saat ini, dan kaki Wang Chen tertanam di tanah. Deng-deng. Adapun Kaisar Tahap Sembilan, dia tidak memiliki banyak keuntungan, dan ketika dia mundur, dia juga mundur dua atau tiga langkah. Melaksanakan langkah hantu, Wang Chen buru-buru mundur ketika dia melihat Kaisar Tahap Sembilan mendekatinya lagi. Jangan berpikir bahwa Wang Chen membunuh Kaisar Tahap Delapan dengan mudah, tetapi Wang Chen sangat jelas betapa kemudahan ini disebabkan oleh keberuntungan. Sebagian karena pihak lain memandang rendah dirinya, sebagian lagi karena gerakannya yang sangat kuat, membuat pihak lain lengah, dan sebagian lagi karena ia berada di atas angin. Karena itu, kemenangan Wang Chen atas seniman bela diri Rilem Marsial Monarch Tahap Kedelapan tampak mudah. Namun, Wang Chen tahu betul bahwa ini hanyalah penampakan permukaannya saja. Jika itu benar-benar pertarungan langsung, Wang Chen bisa mengalahkan Kaisar Tahap Delapan, tapi itu tidak akan semudah itu. Oleh karena itu, ketika menghadapi Kaisar Tahap Sembilan, Wang Chen pasti akan kesulitan untuk bertarung. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar merasakan kesenjangan kekuatan. Terutama Kaisar Tahap Sembilan Puncak, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dua atau tiga Kaisar Tahap Delapan. Ini adalah eksistensi yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang leluhur. Ini adalah eksistensi yang memiliki pemahaman lebih dalam tentang Dao Surgawi. Saat Kaisar Tahap Sembilan melancarkan serangan balik, Wang Chen berada dalam situasi yang sulit, dan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terungkap sepenuhnya. Secara khusus, gerakan Kaisar Beladiri Tahap Sembilan ini sangat sombong, yang merupakan cara untuk melawan Wang Chen secara langsung. Keunggulan Wang Chen sepertinya menghilang dalam sekejap, yang tersisa hanyalah keunggulan pengendalian tembakan yang dibawa oleh Rosevin Tsai. Namun, Wang Chen baru berada pada tahap awal dan tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Tentu saja, ini cukup membuat Wang Chen bersuka cita. Jika dia tidak memurnikan Vermillion Bert Tsai kali ini, sudah jelas betapa menyedihkannya dia saat ini. Bum-bum-bum. Pa-pa-pa-pa. Untuk sesaat, suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Pertarungan antara Wang Chen dan Kaisar Tahap Sembilan sangat menggemparkan, menyebabkan semua orang terperangat takjub, dan menarik perhatian semua orang yang hadir. Adapun Wang Chen yang berada di tengah pertempuran, dia mengerang dalam hati. Pada saat ini, dia dikelilingi oleh bahaya, dan kecerobohan apapun dapat menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Menghadapi pemboman tanpa pandang bulu terhadap Kaisar Tahap Sembilan Puncak, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Bahkan pemblokiran pun sangat berat. Kekuatan, kekuatannya masih belum mencukupi. Pada saat ini, Wang Chen tahu bahwa ketika menghadapi para ahli sejati ini, kekuatannya masih belum mencukupi. Apalagi saat menghadapi para ahli dengan skill yang kuat ini, keunggulannya akan berkurang hingga batasnya dalam waktu sesingkat mungkin. Mundur terus-menerus, Wang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini, menyebabkan semua orang di keluarga Wang merasakan hati mereka sedih. Hahaha, keluarga Wang, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Melihat Wang Chen jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan, penguasa gerbang Azure Dragon Gate, yang fun, tertawa terbahak-bahak, sangat gelisah di dalam hatinya. Selama Wang Chen jatuh, keluarga Wang mereka tidak lagi dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap gerbang naga Azure. Berpikir sampai di sini, hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Sepertinya serangan keluarga Wang hari ini bukanlah hal yang buruk. Meskipun masalah dan bahaya datang lebih awal, hal itu tidak mempengaruhi rencananya. Dengan bantuan pembangkit tenaga listrik ini, selama dia memusnahkan keluarga Wang, siapa lagi di kota Laut Hitam yang bisa menghentikan langkahnya. Memikirkan semua ini, dia sangat bersemangat di dalam hatinya.